Ketiga penguasa itu menyerang dengan serangan energi yang mengerikan. Cahaya yang menyilaukan dan menakutkan memenuhi langit, menghancurkan kehampaan dan jatuh ke arah pria berjubah putih itu. Energi yang mengerikan itu beriak di langit. Jika ketiga penguasa tidak dengan sengaja menekan energi mereka untuk mencegahnya memengaruhi kota di bawah, aura energi itu sendiri akan menghancurkan separuh kota. Meski begitu, seluruh kota Changli berguncang. Retakan muncul di bangunan-bangunan di sekitar alun-alun, lalu runtuh dengan suara keras, menyebarkan asap dan debu kemana-mana. Hem. Pria berjubah putih itu mendengus dingin. Dia berdiri di udara, matanya seperti kilat. Sudut mulutnya masih penuh dengan penghinaan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti dewa perang berbaju besi emas. Merusak. Dengan teriakan keras, dia mengangkat tangannya ke langit dan membuat gerakan mengangkat langit. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tangannya seperti bilah tajam, menusuk mata orang-orang dan membuat mereka tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Kemudian, aura yang mengerikan muncul, melonjak dengan hebat. Ini adalah pertama kalinya pria itu menyerang dengan energi. Seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Seluruh kota Changli berguncang. Ledakan. Ledakan. Di sekitar alun-alun, tujuh atau delapan gedung tinggi tidak dapat menahan tekanan dan meledak satu demi satu. Uing-puing beterbangan di mana-mana, dan asap serta debu memenuhi langit. Cahaya keemasan yang mengerikan itu belum sempat disambar, tetapi sudah begitu kuat. Sungguh mengejutkan. Di bawah momentum pengangkatan surga, tangan pria berjubah putih itu bergetar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menghantam langit. Dengan aura yang sangat tajam, ia bertabrakan dengan serangan tiga penguasa. Ledakan. Terdengar suara getaran keras, seolah-olah Sing Chen telah bertabrakan, menyebabkan kota Changli berguncang hebat. Kali ini, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Banyak bangunan runtuh, dan lebih dari separuh penduduk kota jatuh. Banyak orang bahkan pingsan karena getaran keras itu. Ini hanya sejumlah kecil energi, tetapi sudah sangat kuat. Begitu semua energi dilepaskan, kota Changli mungkin akan hancur. Benturan energi itu bagaikan kembang api yang mekar, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan aura yang menakutkan. Ruang itu hancur dan musnah tanpa suara. Serangan pria berjubah putih itu memblokir serangan ketiga penguasa. Ini adalah energi tertinggi. Wajah Huruoshan berubah drastis. Dia terkejut melihat energi tertinggi lagi. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi pada tingkat guru leluhur. Kekuatan pihak lain tidak jauh lebih kuat darinya, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melawan tiga orang sekaligus. Energi yang sangat ekstrim. Wajah para leluhur keluarga Changli berubah drastis. Mereka sekali lagi melihat energi tertinggi. Sebelumnya, mereka bertiga telah menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi telah dinetralkan oleh pihak lain. Di dunia ini, hanya energi tertinggi yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Energi ekstrim adalah jenis energi yang telah dikultifasikan hingga mencapai puncak dan menghasilkan mutasi, seperti petir yin ekstrim dan petir yang ekstrim milik Zichen. Terlebih lagi, para ahli yang mengolah energi tertinggi hampir dapat mengalahkan mereka yang berada di level yang sama. Kecakapan bertarung mereka tak tertandingi. Lihat saja Zichen. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Kultifator klan Li mengerutkan kening. Seorang kultifator tingkat Grandmaster dengan energi tertinggi secara alami memiliki latar belakang yang luar biasa. Lebih mustahil lagi baginya untuk menjadi seorang kultifator nakal, sebab kultifator nakal tidak akan mampu mendidik seorang ahli di level master ekstrim, sebab konsumsi energi ekstrimnya sangat besar. Kau bisa memanggilku Sulong. Adapun tujuanku, satu adalah untuk memberi kalian pelajaran, dan yang lainnya adalah untuk membunuh hantu tua ini. Tria berpakaian putih itu mengucapkan namanya untuk pertama kalinya. Dia tinggi dan tegap, seperti raksasa. Begitu dia selesai berbicara, matanya menjadi dingin, dan niat membunuh yang gila muncul, menyapu ke arah Wu Ruoshan. Bunuh aku, Wu Ruoshan tercengang dan bingung. Dia tidak punya dendam dengan pihak lain, jadi mengapa dia ingin membunuhnya? Kemudian, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tangan serta kakinya mati rasa. Menjadi sasaran seorang ahli dengan energi tertinggi jauh lebih mengerikan dan berbahaya daripada menjadi sasaran drifting mist cultivator. Sulong, para kultifator klan Chang dan Li mengerutkan kening. Jelas, mereka belum pernah mendengar tentang klan ini. Apa permusuhanmu denganku? Kau benar-benar ingin membunuhku? Ekspresi Wu Ruoshan tampak buruk. Melihat Sulong, matanya penuh ketakutan. Permusuhan membunuh ayah, saudara laki-laki, dan saudara ipar perempuan saya. Suara Sulong menjadi semakin dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Matanya memancarkan niat membunuh, dan cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya saat dia bergegas menuju Wu Ruoshan. Omong kosong, Wu Ruoshan meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan penghancur adalah salah satu teknik pertempuran penghancur yang paling mengerikan. Teknik ini melambangkan kehancuran, dan jika dipraktikan pada tingkat yang tinggi, tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Peng! Tubuh Sulong memancarkan cahaya kemasan. Saat telapak tangannya mendarat, sejumlah besar cahaya kemasan berhamburan. Cahaya kemasan yang mengerikan itu beredar, dan langsung menghancurkan jejak telapak tangan itu. Ekspresi Wu Ruoshan berubah drastis, dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak pada dua orang lainnya, apa yang kalian tunggu? Dia mengatakan itu dengan sengaja. Dia ingin mengalahkan kita satu per satu. Aku bahkan tidak mengenalnya. Huff! Su Mengyao adalah keponakanku. Tetua agung dari leluhur bela diri Nimbus adalah ayahku. Kakak laki-laki dan kakak iparku telah tewas di tangan leluhur bela dirimu lebih dari 20 tahun yang lalu. Sulong mengungkapkan kebenarannya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Cahaya kemasan di sekelilingnya melonjak, dan dia sekali lagi menyerbu ke arah Wu Ruoshan. Bela diri menguasai dunia. Wu Ruoshan berteriak, menghadapi seorang ahli dengan energi yang sangat kuat, teknik membunuh biasa tidak berguna. Pada saat ini, dia langsung menggunakan teknik membunuh miliknya. Begitu dia selesai berbicara, aura Wu Ruoshan berubah, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Dia seperti raksasa yang menatap Sulong. Dia mengangkat telapak tangannya dan menunjuk Sulong, dan berkata dengan anggun, Mati. Seperti mesin pencabut nyawa, energi yang mengerikan beredar, membawa serta tekanan mengerikan yang menghancurkan Sulong. Huff. Mulut Sulong berkedut, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Cahaya kemasan di sekelilingnya bersinar lagi, dan menjadi lebih menyelaukan. Selain itu, kecepatan peningkatan auranya jauh lebih cepat daripada Wu Ruoshan. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia juga menunjuk ke Wu Ruoshan. Peng. Darah berceceran, dan teriakan terdengar. Wu Ruoshan cepat-cepat mundur, tangan kanannya cacat, dan ada lubang berdarah di telapak tangannya. Serangan kuat Sulong telah langsung melukainya. Ah. Rambut Wu Ruoshan acak-acakan, dan dia tampak seperti orang gila. Dia merasakan tekanan dari Sulong yang jauh melampaui drifting mist. Selain itu, niat membunuh Sulong telah meningkat, dan dia jelas tidak ingin melepaskannya. Sambil meraung, dia sekali lagi menyerbu ke arah Sulong. Peng. Cahaya kemasan dalam jumlah besar berhamburan, dan seperti bila tajam, mereka mendarat di tubuh Wu Ruoshan. Wu Ruoshan sekali lagi terlempar, dan ada banyak luka di tubuhnya, tetapi tidak ada yang mengenai titik vitalnya. Serangan ini seharusnya berakibat fatal, tetapi dia menghindarinya dan hanya menderita luka ringan. Namun, ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Seorang ahli tingkat master benar-benar ditekan seperti ini. Terlebih lagi, penampilan Sulong sangat tenang. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini adalah energi yang ekstrim. Dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama. Wang Zhenwei dan yang lainnya menatap Sulong di udara, dan tatapan mereka berubah. Tidak peduli seberapa jeniusnya Anda, jika Anda tidak memiliki energi yang ekstrim, Anda akan tetap ditekan pada level yang sama. Para penonton sudah mundur keluar alun-alun, menonton dari jauh. Melihat Wu Ruoxian dipukul mundur berulang kali, mereka sangat terkejut. Kemudian, semua orang tampaknya memikirkan sesuatu, dan tatapan mereka tertuju pada Zichen. Zichen memiliki dua jenis energi ekstrim, dan keduanya telah menyatu, jadi dia tidak meledak. Apa yang akan terjadi jika dia tumbuh dewasa? Dalam keadaan linglung, semua orang tampaknya telah menggabungkan bayangan Zichen dengan bayangan Sulong. Jika Zichen tidak mati dan berhasil tumbuh dewasa, maka dalam beberapa tahun, dia akan menjadi Sulong lainnya, dan kemungkinan besar akan lebih kuat dari Sulong. Pada saat itu, mungkin Zichen dapat membunuh seseorang seperti Wu Ruoxian dengan satu pukulan. Potensi. Melihat Sulong, semua orang melihat potensi Zichen yang tak terbatas. Mata semua orang menjadi bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk membawa Zichen kembali dan merawatnya, bahkan jika itu akan menghabiskan banyak biaya. Paman dibawa pergi saat dia masih muda, dan dia hanya bertemu ayahku beberapa kali. Kakek juga jarang menyebutnya, seolah memikirkan keluarganya, Su Mengyao terisak-isak dipelukan Zichen. Paman tidak muncul selama puluhan tahun. Kakek mengira dia sudah meninggal, dan hanya sesekali merindukannya. Dia selalu berkata bahwa akan lebih baik jika dia tidak membiarkannya pergi. Zichen dengan lembut menepuk punggung Su Mengyao, menenangkannya. Engah. Di udara, darah berceceran, dan Wu Ruoxian dipukul mundur lagi. Di sisi lain, Sulong tampak sangat tenang, dan perlahan berjalan mendekat. Anda, Wu Ruoxian ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum sempat, dia batuk darah. Ekspresinya sangat canggung, dan sangat kontras dengan penampilannya yang arogan sebelumnya. Sulong terbang mendekat, jubah putihnya berkibar, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau cukup tak tahu malu? Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Suaranya tenang, tetapi tatapannya dingin, dan niat membunuhnya kuat. Dia membuka mulutnya dan berkata bahwa dia akan membunuh seorang leluhur. Kekuatan yang dahsyat ini membuat orang pusing. Memang, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Ketika leluhur muncul, dia menekan Zichen hingga dia tidak bisa bernapas atau berbicara. Dia seperti dewa yang agung dan perkasa, menghakimi Zichen. Tetapi sekarang, kemunculan Sulong telah mengalahkan Wu Ruoxian seperti anjing yang hampir tenggelam, dan dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Sulong dengan ringan memukul maju dengan telapak tangannya, tetapi disertai dengan cahaya kemasan yang memenuhi langit. Jejak telapak tangan yang mengerikan muncul, membawa serta niat membunuh yang kuat. Berhenti. Pada saat ini, para ahli dari keluarga Chang dan Li akhirnya bereaksi, dan satu demi satu, mereka bergegas maju dan melancarkan serangan yang merusak. Peng. Dengan ledakan keras, mereka bertiga terpental secara bersamaan, dan mata mereka dipenuhi kengerian. Itu memang energi tertinggi. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan dia dapat dengan mudah melawan tiga orang. Ini kota Chang Li. Beraninya kau bersikap begitu kejam di sini. Pakar dari keluarga Li itu berteriak dingin. Pembunuhan di kota Chang Li merupakan tantangan bagi martabat keluarga Chang. Pakar dari keluarga Chang tidak mau kalah. Ini adalah rumah mereka sendiri. Jika Wu Ruoshan terbunuh, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan Marsial Ancestor. 282. Sulong sangat kuat, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Di kota Chang Li, dia berani mengancam akan membunuh para ahli dari keluarga Chang Li dan Chang Li. Suara mendesing. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Seolah-olah banyak bilah tajam yang turun. Bila-bila itu tajam dan menakutkan. Bahkan kekosongan itu ditembus dengan banyak lubang besar. Peng! Serangan dahsyat dari ahli keluarga Chang langsung hancur. Jantungnya mengalami pukulan berat, dan dia terlempar keluar, batuk darah. Ah! Ahli dari klan Li berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Api yang tak terbatas muncul, memenuhi langit dan bumi dengan panas yang mengerikan. Api itu menyapu ke arah sulong. Meskipun itu bukan api Li, itu tetaplah api yang mengerikan. Serangan sulong sederhana dan langsung. Jejak telapak tangan emas jatuh, membawa aura ekstrim, menghantam api. Ledakan. Api besar itu langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan itu. Api itu langsung hancur dan menghilang saat ruang itu pulih. Ahli keluarga Li itu juga terlempar, batuk darah. Orang tua, mati saja. Sulong melangkah di udara seperti raksasa. Setiap langkah yang diambilnya dapat menyebabkan dunia bergetar. Menatap Wu Ruoshan yang rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah, mata sulong dipenuhi dengan niat membunuh. Menghancurkan. Wu Ruoshan meraung, memperlihatkan kegilaannya. Energi yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, sosok Wu Ruoshan tidak terlihat lagi. Hanya lubang hitam besar yang terlihat, memancarkan aura yang mengerikan. Itu seperti mulut besar dunia bawah. Lubang hitam alam bakal dipenuhi dengan aura yang merusak. Sulong yang menakutkan memaksa Wu Ruoshan menggunakan serangan terkuatnya. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat. Kesegala arah, ruang itu hancur seperti cermin. Kegelapan pekat menyatu dengan Wu Ruoshan. Pergilah ke neraka. Wu Ruoshan meraung dan melancarkan serangan terkuat dari teknik penghancurannya. Sebuah lubang hitam muncul, sedalam jurang, seperti lorong menuju alam bakal. Lubang itu memancarkan aura aneh dan mengerikan, ingin melahap sulong. Menarik. Wajah sulong sedikit terkejut. Ekspresinya sedikit bermartabat. Kemudian, cahaya kemasan yang terang memenuhi langit. Seperti matahari kemasan yang menggantung tinggi di langit. Tak jauh dari sana, ada lubang hitam besar yang ingin melahap matahari. Gemuruh. Lubang hitam itu bergerak maju, dan suara gemuruh menggelegar terus-menerus, memekakkan telinga. Tak lama kemudian, lubang itu tiba di hadapan sulong, ingin melahapnya dengan paksa. Namun, sulong tidak menghindar. Ia berdiri di udara seolah-olah terpaku di tempat. Cahaya kemasan bersinar terang. Daya hisap lubang hitam yang kuat sama sekali tidak dapat menggerakkannya. Semua orang tercengang. Kekuatan sulong memang mengerikan. Ah! Wu Ruoshan meraung lagi. Rambutnya yang acak-acakan berlumuran darah, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk mengendalikan lubang hitam dan melahap sulong. Itu hanya lubang hitam. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana cahaya dapat menembus kegelapan. Sulong mencibir dan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya kemasan menyala, dan pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar muncul, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Jejak telapak tangan selebar puluhan meter turun, mencengkeram lubang hitam. Energi emas dan hitam terus-menerus berbenturan, memancarkan aura yang merusak. Merusak. Sulong meraung dan mengepalkan tinjunya. Pada saat berikutnya, telapak tangan emas itu juga mengepal, melepaskan energi yang mengerikan. Lubang hitam besar itu dicengkeram oleh telapak tangan itu dan terdistorsi sebelum akhirnya meledak dengan suara keras. Engah! Saat lubang hitam itu hancur, Wu Ruoshan batuk seteguk darah. Wajahnya semakin pucat, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Meski kedua belah pihak berada pada level yang sama, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur Sulong terlalu kuat. Dia bisa mengalahkan mereka yang berada di level yang sama. Dia memang tak tertandingi dalam hal kekuatan tempur. Ya ampun, bahkan eksistensi tingkat Grandmaster pun bisa melawan satu lawan tiga. Ini tidak bisa dipercaya. Semua orang terkejut. Beberapa orang memikirkan Zichen dengan dua jenis energi ekstrim, seperti apa masa depannya. Swash! Pada saat ini, cahaya pedang melesat keluar seperti sambaran petir. Dengan niat membunuh yang kuat, cahaya itu melesat ke dahi Sulong. Dentang! Di sela-sela jari Sulong, cahaya kemasan bersinar. Setiap jari tampak terbuat dari emas murni, menghalangi serangan mengerikan dari cahaya pedang. Pedang itu seukuran telapak tangan dengan aura mengerikan mengalir di permukaannya. Namun, saat ini, pedang itu ada di tangan Sulong. Senjata spiritual. Melihat pedang kecil di tangannya, Sulong mengerutkan bibirnya. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia menatap Wuoshan dan berkata, kamu masih menggunakan senjata spiritual. Begitu dia selesai berbicara, wajah pucat Wuoshan langsung memerah. Dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Wilayah selatan kekurangan sumber daya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menempa senjata ajaib. Ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan senjata sejak awal pertempuran. Ledakan. Namun siapa sangka senjata spiritual itu akan dipatahkan oleh dua jari Sulong di saat berikutnya. Kekuatan spiritual di dalamnya hilang sepenuhnya, dan jatuh ke tanah. Hati Wuoshan berdarah. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual, itu telah menghabiskan banyak tenaganya. Terlebih lagi, itu akan menjadi senjata ajaib. Tempat ini kekurangan sumber daya. Tidak mudah bagi seseorang untuk keluar. Tidak mudah bagi seorang kultifator alam bela diri langit untuk muncul, tetapi Anda ingin menekan dan membunuhnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda pergi hari ini. Saya juga akan meninggalkan beberapa sumber daya bagi wilayah selatan untuk membina generasi berikutnya. Niat membunuh terpancar di matanya. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Sebuah pedang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul. Pedang itu memancarkan cahaya kemasan terang dan menebas ke arah Wuoshan. Pedang itu kuat dan mengerikan. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Engah. Cahaya merah menyala dan darah berceceran. Sebuah lengan jatuh dari langit. Wuoshan telah memblokir serangan mematikan itu. Tetapi lengannya terputus. Ah. Wuoshan menjerit. Darah menyembur keluar dari lengannya yang patah. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua tindakan menghindarnya adalah tindakan bawah sadar. Sulong? Ini kota Changli. Kedua ahli tingkat Soverein itu sangat marah. Mereka bergegas maju lagi. Mereka benar-benar takut Wuoshan akan terbunuh di saat berikutnya. Pada saat itu, kota Changli tidak akan mampu mengangkat kepalanya. Sulong tidak menoleh ke belakang. Cahaya kemasan beriak di sekujur tubuhnya. Saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar, aura yang mengerikan mengalir. Itu seperti gelombang yang bergelombang, berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Engah. Engah. Namun di bawah cahaya kemasan, keduanya dengan cepat mundur. Menghadapi Sulong yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Siapa yang bisa melakukan apapun. Keduanya memuntahkan darah dan menjadi putus asa. Perbedaan kekuatannya tidak besar, tetapi dua ahli tingkat berdaulat tidak berdaya. Engah. Darah mengalir lagi. Wuoshan berteriak sambil menghindar dengan panik. Namun, salah satu lengannya masih terpotong. Seorang eksistensi tingkat Grandmaster benar-benar telah jatuh ke kondisi seperti itu. Kedua lengannya terpotong. Itu benar-benar mengejutkan. Namun, tidak ada yang bersimpati. Banyak orang berharap Sulong dapat membunuh Wuoshan. Sikapnya sebelumnya masih segar dalam ingatan semua orang. Dia seperti dewa, melakukan apapun yang dia inginkan dan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Selama periode ini, para ahli dari keluarga Chang Li dan Chang Li kembali dipukul mundur. Mereka batuk darah dan luka-luka mereka semakin parah. Mari kita undang Yayasan keluarga. Setelah dipukul mundur berkali-kali, para leluhur keluarga Chang dan Li benar-benar terbiasa menyapu lantai. Para ahli keluarga Chang berbalik dan berteriak ke arah keluarga mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan kartu truf mereka, Wuoshan benar-benar akan terbunuh. Suaranya menyebar ke seluruh kota Chang Li dan menimbulkan keributan besar. Mari kita undang Yayasan keluarga. Kemunculan Sulong menimbulkan kegaduhan besar. Fondasi keluarga Chang Li tiba-tiba terangkat. Seruan terdengar dari kerumunan. Di wilayah selatan, fondasi kekuatan utama belum muncul selama bertahun-tahun. Setidaknya sudah seribu tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. Bahkan ketika kultifator drifting mis pergi ke Marsial Ancestor, dia tidak meminta Marsial Ancestor untuk menggunakan fondasi mereka. Namun kali ini, Sulong benar-benar mengeluarkan fondasi keluarga. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura ganas datang dari arah keluarga Chang Li. Cahaya menyilaukan muncul dari keluarga Chang Li dan menutupi seluruh kota Chang Li dengan kecepatan kilat. Cahaya yang menyilaukan membentuk perisai cahaya, melindungi kota Chang Li. Begitu fondasi keluarga itu terungkap, kekuatannya tentu saja mengerikan. Jika pertahanan tidak dilakukan, seluruh kota Chang Li akan lenyap. Begitu perisai cahaya itu muncul, aura ganas melonjak. Tampaknya sesuatu yang sangat mengerikan akan muncul dan sedang terjadi. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat angin dan awan bergerak. Kota Chang Li mulai bergetar hebat. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terkoyak. Aura yang menyesatkan muncul. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak, memenuhi langit dan bumi. Itu hampir terwujud. Sekawanan burung terbang di langit, tetapi dalam sekejap, mereka tertusuk oleh niat membunuh dan berubah menjadi kabut darah. Bahkan tidak ada tulang yang tertinggal. Kota Chang Li yang besar dapat menampung jutaan orang, tetapi saat ini, kota itu sunyi. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Mata semua orang tertuju pada keluarga Chang Li. Apa sebenarnya fondasi keluarga Chang Li? Wajah Zichen dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah fondasi keluarga, sesuatu yang telah mengejutkan selama puluhan ribu tahun. Namun ketika dia melihat Sulong, yang terakhir hanya memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dengan senyum tipis di wajahnya. Hanya ada rasa ingin tahu di wajahnya. Yayasan keluarga? Ya, aku sangat penasaran. Apa sebenarnya itu? Pada saat ini, suara Sulong terdengar. Dia masih setenang sebelumnya, jelas penuh percaya diri. Huff, lihat saja nanti. Kuharap saat waktunya tiba, kau masih hidup dan bisa tertawa. Pakar keluarga Chang Li itu mendengus, cahaya dingin bersinar di matanya. Ledakan. Langit dan bumi yang ganas berguncang saat ini. Tampaknya fondasi yang mengerikan akan segera muncul. Niat membunuh yang mengerikan datang dari arah keluarga Chang Li. Siapapun yang mengganggu keluarga Chang Li ku akan dibunuh. Suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Tidak ada emosi di dalamnya, dan menyebar ke seluruh kota Chang Li. Menarik, Sulong masih tersenyum. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Bahkan para ahli tingkat leluhur pun gemetar saat ini. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi Sulong masih tenang. Mari kita undang yayasan keluarga Chang Li. Pada saat ini, suara lain terdengar. Itu adalah ahli tingkat leluhur dari keluarga Li. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat senyum tenang di wajah Sulong, dia merasa bahwa satu fondasi tidak akan dapat menghancurkannya. Wow! Kerumunan menjadi gempar. Sebuah yayasan yang tidak muncul selama ribuan tahun telah muncul. Itu cukup untuk mengejutkan orang-orang, tetapi pada saat ini, ahli keluarga Li tidak lagi tenang. Dia benar-benar memanggil yayasan keluarganya. 283 Fondasi keluarga Chang akan segera muncul, dan fondasi keluarga Li akan segera mengamuk. Siapapun yang mengganggu keluarga Li akan mati. Nada bicaranya sama, kata-katanya hampir sama. Mengerikan dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas, bagaikan dewa. Weng! Kemudian, cahaya yang menyelaukan muncul dari keluarga Li. Itu juga merupakan perisai cahaya, melindungi kota Chang Li. Fondasi kedua keluarga muncul, dan perisai cahaya tidak dapat menahan aura dua fondasi. Yayasan, Yayasan kedua keluarga akan segera muncul. Dua perisai cahaya kabur muncul, melindungi semua orang di kota Chang Li. Kemudian, kedua harta karun itu benar-benar mengamuk. Bahkan jika kau mencapai puncak, kau akan mati hari ini. Wu Ruoshan kehilangan kedua lengannya. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi kebencian. Dia segera mundur setelah mengatakan itu. Apa yang bisa dia lakukan? Niat membunuh dari fondasi itu terlalu mengerikan. Bahkan alam leluhur tidak dapat menahannya. Orang harus tahu bahwa penggarap Yao-Miao yang kuat tidak berani menyerang leluhur bela diri. Dapat dibayangkan betapa mengerikan fondasinya. Huff, begitu fondasinya keluar, kau pasti akan mati. Para ahli dari keluarga Chang juga cepat-cepat mundur. Begitu fondasinya keluar, siapa yang bisa bersaing? Pertarungan ini akan segera berakhir. Kekuatan tempur yang tak tertandingi, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu pantas mati. Para ahli dari keluarga Li juga mundur. Pada saat ini, hanya Sulong yang tersisa di langit. Menghadapi niat membunuh yang menusuk tulang, ekspresinya tidak berubah. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan rasa ingin tahu. Baiklah, saya akan melihat seperti apa fondasi dari apa yang disebut kekuatan besar saat ini. Sulong masih tersenyum, penuh percaya diri. Senior, tongkatku adalah yang kedua setelah fondasi. Senior, tolong gunakan itu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Liu Mingyong dari keluarga Liu mengangkat tongkat di tangannya. Gada itu dikelilingi cahaya hitam, dan aura mengerikan menyebar. Yah, itu senjata yang bagus. Tidak heran orang lain iri. Tapi aku tidak membutuhkannya. Hanya dua yayasan, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Sulong tersenyum, penuh percaya diri. Namun, para ahli dari keluarga Chang dan keluarga Li merasa bahwa kata-katanya kasar. Mereka hanya mencibir dalam hati dan tidak membantah. Yayasan tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda. Mereka hanya akan membunuh Anda. Huff, bodoh sekali. Wu Ruoshan mencibir. Di arah keluarga Chang dan Li, aura akhirnya mencapai puncaknya. Kemudian, dua aura mengerikan muncul. Ke arah keluarga Chang, seberkas cahaya pedang muncul. Itu seperti pedang yang dapat menopang langit. Begitu muncul, pedang itu melonjak dengan niat membunuh yang menggila. Sebuah lubang besar muncul di langit, dan cahaya pedang cemerlang yang panjangnya beberapa ribu meter menebas ke arah Sulong. Kira-kira, pada saat yang sama, cahaya pedang merah menyala muncul dari arah keluarga Li. Auranya sama sekali tidak lebih lemah dari cahaya pedang. Cahaya itu langsung menembus kehampaan dan menebas ke arah Sulong dengan aura yang merusak. Saat cahaya pedang dan pedang muncul, niat membunuh yang membabi buta melonjak keluar. Ketiga ahli tingkat leluhur terus mundur, takut bahwa mereka akan terjebak dalam baku tembak. Ruang itu tampak telah membeku. Hanya cahaya pedang dan cahaya pedang yang tersisa di dunia. Mereka bahkan menekan Sulong. Tidak buruk, tetapi tidak cukup untuk dijadikan fondasi. Tampaknya setelah Sekte Wuji hancur, banyak talenta di sini yang hilang. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih lemah. Wajar saja jika mereka disebut orang barbar. Cahaya pedang dan cahaya pedang muncul bersamaan, memancarkan niat membunuh yang membabi buta. Mereka mendarat di kepala Sulong. Angin kencang bertiup, dan pakaian putihnya berkibar. Sulong tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Jika serangan seperti itu mendarat, dia pasti akan terbunuh. Pada saat ini, cahaya kemasan melintas di sekitar Sulong, dan sesuatu muncul di tangannya. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, tetapi sangat menyelaukan. Begitu muncul, begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Apa itu? Sepertinya itu sebuah tanda. Apa gunanya mengambil token di saat seperti ini? Fondasinya telah runtuh, dan kekuatannya tak tertandingi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa token kecil akan mampu menghalanginya? Sulong mengeluarkan token emas, yang menyebabkan gelombang seruan. Namun, itu tidak sampai membuat mereka kehilangan ketenangan. Itu saripati emas. Ya ampun, bongkahan emas seukuran telapak tangan. Apakah aku berhayal? Token itu terbuat dari esensi emas. Itu benar-benar esensi emas murni. Dibandingkan dengan seruan orang banyak, Yukong bahkan lebih terkejut ketika melihat token itu. Esensi emas adalah material yang sangat langka di dunia, dan juga merupakan material pemurnian yang sangat unggul. Berlian seukuran telapak tangan di tangan Zichen mengandung saripati emas. Dalam keadaan normal, itu bisa dianggap sebagai harta karun di antara harta karun. Namun, tanpa saripati emas, nilainya akan sangat berkurang. Namun, itu masih bisa dikendalikan dengan indera spiritual. Jelas, saripati emas belum hilang sepenuhnya. Itu bisa dianggap sebagai harta karun. Namun, token di tangan Sulong sepenuhnya terbuat dari saripati emas. Nilainya tak terukur, dan itu adalah benda suci untuk dimurnikan. Di seluruh wilayah selatan, bahkan jika semua harta dari semua kekuatan dikeluarkan, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan saripati emas sebesar itu. Namun, benda suci yang dimurnikan itu malah dijadikan token yang tidak berguna. Hal ini membuat Yukong merasa malu. Bahkan ketiga penguasa itu patah hati. Ini hanyalah pemborosan harta surga. Pada saat inilah identitas Sulong terungkap. Dia adalah orang luar dari wilayah selatan. Dia bukan penduduk asli. Adapun Paman Sumengyao, tidak ada seorang pun yang mempercayainya sama sekali. Jika ada orang seperti itu di keluarga Su, mereka pasti sudah menjadi kekuatan besar sejak lama. Berdengung. Token itu muncul di tangannya. Tanpa perlu diaktifkan, token itu melepaskan cahaya kemasan yang terang. Kemudian, dengan senyum tipis di wajahnya, Sulong melemparkan token itu. Sumber dayanya sangat kurang. Jangan bilang kau bahkan tidak mengenalinya. Sulong masih tersenyum. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat keringat di dahinya. Jelaslah hatinya tidak setenang kelihatannya. Token itu terbang ke udara, bersinar dengan cahaya kemasan. Token itu membesar karena angin dan langsung menjadi 2 meter panjangnya. Token itu seperti perisai, menghalangi Sulong. Cahaya pedang yang menembus langit dan cahaya bilah pedang yang memusnahkan dunia jatuh. Serangan mengerikan seperti itu tentu saja tidak dapat dihalangi oleh token belaka. Namun, hal yang sangat aneh terjadi. Ketika cahaya pedang dan cahaya bilah pedang tiba di depan token, seolah-olah teknik pembekuan tubuh telah digunakan. Keduanya berhenti di udara di atas token. Token Tianwu milik aliansi surga bela diri. Kamu benar-benar ahli Tianwu. Suara dingin terdengar dari keluarga Chang. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Aliansi surga bela diri, ahli Tianwu. Pada saat yang sama, suara dingin keluarga Li tidak lagi tenang. Sepertinya kau benar-benar mengenalinya. Sulong tersenyum. Keringat didahinya telah menghilang entah kapan. Aliansi surga bela diri, ahli Tianwu. Semua orang terkejut saat mendengar suara itu. Mereka tidak tahu apa artinya. Pada saat yang sama, beberapa orang memperhatikan bahwa ada tulisan pada token tersebut. Itu adalah tulisan kuno. Mereka samar-samar bisa melihat kata-kata, aliansi surga bela diri. Sedangkan apa yang ada di sisi lain, tidak ada yang bisa melihatnya. Aliansi surga bela diri, ahli Tianwu. Saat semua orang membicarakan hal ini, ekspresi Wu Ruoshian berubah. Matanya terbelalak kaget saat dia berseru, kau adalah ahli Tianwu yang dibawa pergi 100 tahun yang lalu. Kau adalah Sulong. 100 tahun yang lalu, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan telah terjadi di wilayah selatan. Kejadian itu telah mengguncang tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Seorang ahli Tianwu telah muncul di wilayah selatan. Bakat ahli itu luar biasa, dan dia telah dibawa pergi dari wilayah selatan. Saat itu, hal itu telah menyebabkan keributan besar. Ahli Tianwu, aliansi surga bela diri, benua surga bela diri. Ketika semua kata-kata yang tidak berhubungan ini disatukan, mereka membentuk kekuatan super yang mengerikan. Kekuatan itu mencakup seluruh benua surga bela diri. Dibandingkan dengan aliansi surga bela diri, kota Changli yang agung dan keluarga Changli bahkan tidak sehelai rambut di punggung sembilan ekor lembu. Perbedaan antara keduanya seperti lapisan surga ke-9 versus lapisan neraka ke-18. Itu kamu. Jadi itu kamu. Kau benar-benar kembali hidup-hidup. Para ahli dari keluarga Chang dan Li juga sangat terkejut. Mereka tentu tahu apa yang terjadi saat itu, karena masalah ini terlalu mengejutkan. Akhirnya, seseorang akan meninggalkan wilayah selatan dan berpetualang di dunia luar. Selain itu, seseorang dari aliansi surga bela diri telah datang untuk menyambutnya. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Mengikuti teriakan kaget Wu Ruoshan, dua ahli tingkat leluhur lainnya juga mengingat masalah ini. Saat itu, banyak kekuatan yang mencoba menarik hati aliansi surga bela diri, tetapi mereka bahkan belum melihat bayangan mereka. Yang mereka lihat hanyalah Sulong muda. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan semua orang telah lama melupakan ahli Tian Wu itu. Aliansi surga bela diri telah dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan menjalani ujian yang berbahaya. Jika mereka tidak dapat lulus, mereka akan mati. Angka kematiannya sangat tinggi. Sulong tidak pernah muncul, dan lambat laun, semua orang melupakan masalah ini. Setelah 100 tahun, Sulong telah menjadi ahli Zenkong, dan leluhur bela diri Nimbus telah dihancurkan. Tidak seorang pun menduga Sulong akan muncul saat ini. Sulong berusia lebih dari 100 tahun, tetapi dia tampak seperti pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun. Wajar saja jika tidak ada yang mengingatnya. Itu dia. Ekspresi wajah Wang Zhenwei berubah. Dia juga jelas mendengar tentang Sulong. Ahli Tian Wu, ahli Tian Wu. Tadi, dia bilang kalau Zichen juga ahli Tian Wu. Tiba-tiba, ekspresi Wang Zhenwei berubah. Dia menatap Zichen dengan tidak percaya. Saat ini, dia melihat ada ratusan, bahkan ribuan, tatapan yang terfokus pada Zichen. Sulong telah mengatakan, Tian Qi Layar, dua kali berturut-turut, tetapi tidak seorang pun mengerti apa artinya. Pada saat itu, sebuah suara dalam kegelapan mengatakan bahwa Sulong adalah seorang kultifator Tian Qi Layar. Kemudian, mereka ingat bahwa Sulong juga mengatakan bahwa Zichen adalah seorang kultifator Tian Qi Layar. Wajah Wu Ruoshan benar-benar pucat. Begitu medali Tian Wu muncul, siapa yang berani bergerak? Siapa yang berani membunuhnya? Kau benar-benar masih hidup, gerutu Wu Ruoshan, putus asa di wajahnya. Tentu saja aku tidak mati, tetapi kamu tidak akan bisa hidup, kata Sulong. Ini kota Chang Li, kau tidak bisa membunuhnya. Suara dingin itu terdengar sekali lagi. Itu milik ahli tersembunyi dari keluarga Chang. Pakar keluarga Li tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia jelas bermaksud sama. Dia pasti akan mati, sedangkan mereka, aku bisa mengampuni nyawa mereka. Sulong melirik Wu Ruoshan, lalu kedua Celestial lainnya. Tidak, Wu Ruoshan tidak bisa mati, ulang suara tersembunyi itu. Dia pasti akan mati. Apa, kau tidak takut aku akan membunuhmu di tempat dan menghancurkan mayatmu? Ancam suara yang tersembunyi itu. Jika aku mati, kota Chang Li akan lenyap dalam tiga hari, kata Sulong acuh tak acuh. 284. Aliansi surga bela diri dapat dikatakan sebagai raksasa. Kekuatan wilayah selatan tidak dapat membayangkan seberapa besarnya. Sepertinya mereka tidak mengerti mengapa mereka harus memurnikan emas menjadi token. Pemborosan macam apa itu? Anda harus bertanya seperti apa kekuatan aliansi surga bela diri itu. Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu, bahkan Sulong. Tetapi Anda harus bertanya orang macam apa yang ada di aliansi surga bela diri. Lalu seseorang akan memberitahu Anda bahwa anggota inti adalah sekelompok Celestial. Mereka dikatakan memiliki bakat terbesar, kekuatan tempur paling mengerikan, dan kekuatan membunuh terbesar. Menghadapi ancaman keluarga Chang dan Li, ekspresi Sulong tidak berubah. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Yang dia katakan hanyalah bahwa dalam waktu tiga hari setelah kematiannya, kota Chang Li akan dihancurkan. Para petani di kejauhan gempar. Apa itu mendominasi? Ini mendominasi. Apa itu mendominasi? Ini adalah dominasi yang sebenarnya. Beberapa murid yang selama ini mengandalkan kekuatan keluarganya, akhirnya melihat seperti apa kehidupan yang angkuh dan mendominasi. Metode semacam ini jauh lebih cemerlang daripada metode mereka. Dia berani menghancurkan kota Chang Li hanya dengan satu kata. Mereka tidak berani melakukan itu. Ancaman Sulong membuat semua jenius mengerikan kehilangan ketenangan mereka. Melihat Sulong, mereka merasa seperti sedang melihat Zichen di masa depan. Mungkin dalam beberapa dekade, ketika Zichen tidak lagi sebanding dengan kekuatan, dia juga akan mengeluarkan token emas dan melemparkannya ke udara. Dia berkata dengan nada mendominasi, Jika aku mati, dalam waktu tiga hari, keluargamu akan lenyap. Zichen adalah seorang Celestial. Jika dia ingin bergabung dengan Martial Heaven Alliance, Zichen pasti akan memiliki pendukung yang kuat. Selain itu, kekuatan tempur Celestial yang tak tertandingi adalah hal yang benar-benar membuat orang khawatir. Untuk dapat menerobos ke alam leluhur, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius? Siapa di antara mereka yang bukan seorang yang kuat? Namun, keberadaan seperti itu telah dikalahkan hanya dalam beberapa kali pertarungan oleh Sulong. Dia telah membunuh mereka semudah membantai seekor ayam. Seorang surgawi, Wu Mo mengepalkan tangannya, matanya berkilat. Sebelumnya, dia ingin bertarung dengan Zichen karena dia merasa bahwa Zichen adalah lawan yang tangguh. Namun, setelah melihat kekuatan Sulong, dia ingin melampaui Zichen. Jelas, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Zichen pada level yang sama. Wu Mo mungkin dapat menekan Zichen sekarang, tetapi begitu Zichen mencapai level yang sama dengannya, Wu Mo secara alami akan ditekan. Wang Kiong tidak lagi tenang. Matanya berkedip dengan niat bertarung yang kuat. Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Mungkin kemampuan bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri surga, tetapi dia dapat menebusnya dengan perbedaan alam. Penggarap alam langit bukanlah yang terkuat, gumam seorang biksu botak di antara kerumunan. Adapun para jenius mengerikan lainnya, mereka yang sebelumnya memandang rendah Zichen semuanya seperti ayam jantan yang kalah setelah menyaksikan kekuatan Sulong. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Zichen akan pergi bersama Sulong dan memasuki benua surga bela diri. Dia akan seperti seekor naga yang memasuki lautan atau seekor elang yang mengembangkan sayapnya. Dia akan memasuki dunianya sendiri, dan dia akan mendapatkan dukungan yang kuat dari aliansi surga bela diri. Para jenius mengerikan yang sebelumnya memandang rendah status Zichen sebagai seorang kultivator nakal sekarang memiliki perasaan yang rumit. Sulong telah memberi mereka gambaran sekilas tentang masa depan Zichen yang tak terbatas. Setiap jenius yang mengerikan memiliki pemikiran yang berbeda. Tak seorang pun mengatakan apapun. Bahkan para ahli dari keluarga Chang dan keluarga Li yang diam-diam mengendalikan sumber daya pun terdiam. Sulong pernah berkata bahwa kota Chang Li akan lenyap dalam tiga hari. Itu jelas membuat mereka malu. Jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, kota Chang Li mungkin akan lenyap hanya dalam satu hari. Aliansi surga bela diri adalah aliansi yang maha kuasa. Mungkin di saat berikutnya, seorang seniman bela diri surga yang hebat akan muncul dan menghancurkan kota Chang Li. Suara dalam kegelapan itu sunyi. Wu Ruo Shan putus asa. Jelas, tidak ada yang melindunginya. Tepat pada saat ini, tatapan dingin Sulong tertuju padanya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Aku akan mengantarmu sekarang. Tidak, aku salah satu orang dari leluhur bela diri. Jika kau berani membunuhku, leluhur bela diri tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Wu Ruo Shan putus asa sambil mundur. Aku akan melakukan perjalanan menemui leluhur bela diri, kata Sulong. Tidak, kakak Chang, kakak Li, selamatkan aku. Wu Ruo Shan ketakutan. Mereka berdua bersembunyi di kejauhan, pura-pura tidak mendengar. Bahkan keluarga mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi mereka. Bahkan jika mereka memiliki nyali sepuluh kali lipat, mereka tidak akan berani menyerang. Ledakan. Aura di sekitar tubuh Sulong menjadi ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan saat ia melancarkan serangan yang kuat. Mayoritas kota diwarnai kemasan, dan aura mengerikan menyeruak keluar. Ahaha, cahaya kemasan itu menyapu, dan Wu Ruo Shan menjerit dengan menyedihkan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Cahaya kemasan, dengan niat membunuh yang tak terbatas, mengejar Wu Ruo Shan. Kemudian, seluruh tubuh Wu Ruo Shan berubah menjadi kemasan, seperti matahari yang terbakar. Akhirnya, dia meledak. Bagaikan kembang api, setelah pemandangan yang indah, kembali sunyi. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Seorang ahli tingkat leluhur benar-benar tewas begitu saja. Dia telah dibantai dengan mudah oleh satu serangan dari orang lain. Orang-orang di wilayah selatan memiliki gambaran samar tentang apa itu prajurit tingkat langit untuk pertama kalinya. Itulah kekuatan. Kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Cahaya pedang dan cahaya bilah pedang telah menghilang. Itu bukan serangan sungguhan, tetapi serangan sungguhan. Jelas, mereka telah menyaksikan pertempuran sebelumnya, jadi mereka khawatir. Semuanya terselesaikan setelah kematian Wu Ruo Shan. Tidak ada yang berani mempersulit si Chen lagi. Selain itu, mereka semua tersenyum menyanjung, menganggup dan membungkuh. Ini adalah pencegahan dari kekuatan yang kuat. Itu jauh lebih dapat diandalkan daripada sumpah atau reputasi apapun. Zichen, selamat karena telah menjadi prajurit tingkat langit. Masa depanmu tidak terbatas, teriak Liu Mingyong dengan keras. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Zichen memiliki kesan yang baik terhadap Liu Mingyong, jadi dia sangat berterima kasih. Chen Er, kemarilah. Liu Mingyong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Liu Chen untuk mendekat. Dari kata-kata Sulong, dia sudah menyimpulkan bahwa Zichen adalah seorang pejuang tingkat langit. Begitu dia dewasa, masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat ini, dia tentu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Pada saat yang sama, Wang Xian, Er, Wang San, Wang Kiong dan yang lainnya dipanggil oleh Wang Zhenwei. Itu adalah pertemuan resmi pertama Wang Xianer dengan Su Mengyao. Mereka saling memandang dan terdiam beberapa detik. Su Mengyao tersenyum dan berkata, Kamu pasti Wang Xianer. Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu berbakat dan cantik. Mata Su Mengyao tersenyum, dan suaranya sangat lembut, seperti angin musim semi, yang membuat orang memiliki kesan baik terhadapnya. Apakah ini termasuk menunjukkan kelemahan? Wang Xianer berpikir dengan gembira. Kemudian dia berkata, Kamu pasti suster Mengyao. Zichen selalu membicarakanmu dan memujimu seolah-olah kamu adalah seorang dewi. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara langsung. Kamu bahkan lebih cantik dari yang dikatakan Zichen. Wang Xianer juga tersenyum manis. Dia memegang tangan Su Mengyao dan mengobrol akrab dengannya dengan nakal. Baru pertama kali bertemu, mereka sudah seperti sepasang sahabat, mengobrol dan tertawa. Hal ini membuat orang-orang terdiam. Tentu saja, hanya mereka berdua yang tahu apa yang mereka pikirkan. Zichen, akan selalu ada tempat untukmu di pavilion Guangyue, kata seorang wanita cantik. Dia adalah murid perempuan pavilion Guangyue, dan dia memiliki penampilan yang luar biasa. Pada saat ini, dia tersenyum ramah. Zichen, jika kau punya waktu, datanglah ke kota Danyang. Klankin kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik, kata saudara kembar klankin itu. Segala macam suara serupa terus terdengar. Bahkan orang-orang tua dari pavilion pembantaian surgawi pun mengucapkan beberapa patah kata. Keluarga Zhu juga melakukan hal yang sama. Mereka semua telah melihat potensi Zichen. Terlebih lagi, Zichen sekarang memiliki pendukung yang kuat, jadi tidak ada yang berani berpura-pura. Para ahli kota Letian, termasuk Geng Le, juga ikut maju dan berbicara dengan sangat sopan saat mengundang Zichen ke kota Letian. Zichen awalnya ingin bertanya apakah Geng Le mengenal Ah Tian, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Keluarga Chang dan Li juga tidak berusaha bersikap kuat. Mereka merendahkan sikap mereka, pertama meminta maaf, lalu menawarkan untuk merekrut Zichen. Tidak, aku akan membawanya pergi dan bergabung dengan aliansi surga bela diri, kata Su Long langsung. Semua orang sudah menduga hal ini, dan sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Su Long, mereka semua terkejut. Beberapa jenius yang mengerikan bahkan mengungkapkan ekspresi iri. Meskipun mereka sebelumnya tidak mengetahui apa itu aliansi surga bela diri, mereka tetap ingin bergabung. Su Long tidak tinggal di sana. Setelah Zichen menyapa teman-temannya, dia pergi bersama mereka berdua. Tunggu. Zichen terbang menuju panggung pemenggalan Chen. Tempat itu berisi rampasan perang yang selama ini ia idam-idamkan, tetapi tidak berani diambil. Setelah membunuh lima jenius mengerikan, dia secara alami memperoleh lima cincin spasial. Itu semua adalah kekayaan dari lima jenius mengerikan itu. Zichen telah lama menginginkannya, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Pada saat yang sama, di hadapan tatapan iri semua orang, Zichen mengambil benda terlarang milik Li Hao. Meskipun ada beberapa retakan di benda itu, benda itu masih bisa melepaskan serangan yang mengerikan. Jika dia menggunakannya dengan baik, benda itu akan menjadi kartu truf lainnya. Ada juga benda roh ganas milik Chang. Itu adalah benda roh sejati, dan ketajamannya tidak lebih lemah dari senjata kuno. Ini semua adalah rampasan perangnya. Sebelumnya, dia menginginkannya, tetapi dia tidak dapat mengambilnya. Sekarang, Zichen tidak memiliki keraguan lagi. Adapun Yukong, yang telah dibunuh oleh Sulong, Zichen tidak menyentuh kekayaan mereka. Itu bukan miliknya. Sulong menatap Zichen dengan mata penuh kekaguman. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap tidak terbutakan oleh manfaatnya, dan hanya mengambil apa yang seharusnya dia ambil. Dengan ketenangan seperti itu, dan tahu bagaimana memilih, selama peruntungannya tidak terlalu buruk, prestasinya di masa depan secara alami tidak akan terbatas. Sulong melambaikan tangannya, dan garis-garis cahaya kemasan tersebar. Segera setelah itu, beberapa cincin spasial terbang dan dikumpulkan olehnya. Dia sudah pergi lagi. Apakah kita akan bertemu lagi? Melihat punggung Zichen, Wang Sianer cemberut. Dia sangat tidak puas. Matanya merah, dan tetesan air mata mengalir di pipinya. Pertemuan para jenius yang terjadi sekali dalam satu abad akhirnya berakhir. Namun, antusiasme orang banyak tidak hilang. Setiap orang ingin terus maju. Mereka tidak hanya menyaksikan kebangkitan Zichen, mereka juga menyaksikan kehebatan pertempuran Wushuang. Mereka juga cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran antara para ahli tingkat leluhur. Berita tentang Zichen dan tempat terjadinya pertempuran itu telah menyebar ke beberapa kota besar hanya dalam beberapa hari. Kebangkitan Zichen yang pesat telah mengejutkan semua orang. Ketidakberdayaan beberapa kekuatan besar telah membuat semua orang marah. Aura sulong yang mendominasi telah membuat semua orang memujanya. Hari itu, Zichen telah membunuh lima orang jenius yang mengerikan secara berturut-turut. Jenius mengerikan terakhir dari keluarga cubahkan terbunuh olehnya dalam sekejap sementara dia terluka parah. 285. Di jalan-jalan dan ganggang, di restoran-restoran dan penginapan, dimanapun terdapat para kultifator, mereka membicarakan perbuatan Zichen dengan penuh semangat. Pertempuran itu tampaknya telah meluas dan menyebar ke seluruh kota. Lebih jauh lagi, apa yang digambarkan orang-orang hampir sama persis dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kenyataannya hampir sama persis. Setiap hari, orang bisa mendengar narasi yang hidup dan menggetarkan jiwa. Keluarga Chang, keluarga Li, Marsial Ancestor, dan keluarga Chu semuanya mengingkari janji mereka. Mereka sangat tidak tahu malu. Mereka menyuruh Zichen yang terluka parah melawan monster, dan mereka bahkan mengatakan itu adalah pertarungan yang adil. Mereka bersumpah demi nama baik keluarga mereka, tetapi setelah Zichen membunuh monster keluarga Chu, mereka masih mengingkari janji mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nama baik mereka. Ketidaktahuan negara-negara besar juga menyebar tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Reputasi negara-negara besar mulai merosot. Beberapa orang menepati janjinya dan menyebarkan berita ini. Kau tidak tahu betapa takutnya kekuatan besar itu saat Sulong muncul. Mereka hampir mengompol. Mereka begitu tidak tahu malu sampai salah satu dari mereka terbunuh oleh satu jari Sulong. Biar ku beritahu, ada negara adik kuasa di luar wilayah selatan yang disebut Aliansi Surga Beladiri. Mereka punya sekelompok ahli surgawi, masing-masing dari mereka tak tertandingi. Alasan mengapa Zichen begitu kuat dan memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi hingga mampu membunuh lima jenius mengerikan berturut-turut adalah karena Zichen merupakan prajurit tingkat langit. Hampir semua yang terjadi hari itu tersebar tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Lebih jauh lagi, banyak detail yang sengaja diubah. Yang hina menjadi lebih hina, yang saleh menjadi lebih saleh, yang berkuasa menjadi lebih berkuasa, dan yang mendominasi menjadi lebih mendominasi. Gara-gara Zichen, semua kekuatan besar kehilangan muka. Kredibilitas mereka pun jatuh. Selanjutnya, sejumlah besar petani telah memasuki kota-kota besar lainnya. Jika kamu pergi ke kota Changli, berhati-hatilah agar tidak menyinggung keluarga Chang dan Li. Kamu tidak memiliki pendukung yang kuat seperti Zichen. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Martabat keluarga Chu tidak boleh dilanggar. Kamu harus berhati-hati. Jika ada orang-orang dari keluarga Chu yang memprovokasimu, kamu harus lari jauh-jauh. Mereka takut pada yang kuat, tetapi mereka akan menindas yang lemah. Peristiwa hari itu direkonstruksi, dan ketidakberdayaan faksi-faksi utama digambarkan dengan jelas. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya nakal merasa tidak nyaman di hati mereka, dan mereka segera meninggalkan kedua kota itu. Tak satupun ahli yang keluar kembali, dan bahkan para pelaku kejahatan terbunuh. Sekte Beladiri Wu Ruoshan sangat marah, dan pada hari itu, raungan seorang tetua penyendiri terdengar, dan dia mengancam akan mencari keadilan. Namun, setelah mendengar tentang asal-usul Sulong dan mengetahui bahwa aliansi surga Beladiri adalah ahli surgawi, dia menutup mulutnya. Sebaliknya, dia khawatir Sulong akan menyerang mereka. Leluhur Beladiri dalam keadaan waspada. Dia siap menggunakan kartu trufnya kapan saja. Bukan untuk menghancurkan musuh, tetapi untuk mengintimidasi mereka. Namun, Sulong tidak muncul. Adapun Zichen, dia seperti menghilang begitu saja. Tidak ada yang melihatnya lagi. Ada yang menduga bahwa Zichen telah mengikuti Sulong ke wilayah selatan untuk bergabung dengan aliansi Beladiri Surga. Ada juga yang menduga bahwa Zichen telah pergi ke Sekte Kabut Rapung. Dia hanya akan pergi setelah dia sedikit lebih kuat. Sementara insiden Zichen menyebar seperti api dan semua orang menebak kemana Zichen pergi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur dari pegunungan yang jaraknya 100 mil dari kota Changli. Suara gemuruh guntur surgawi begitu keras hingga memekakkan telinga. Kemudian, serangkaian guntur surgawi muncul di langit. Langit cerah dan tak terbatas, tetapi ada kilatan petir surgawi yang menyambar. Itu sangat aneh, dan setiap kilatan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya hancur, gunung-gunung hancur menjadi ngarai, dan bebatuan hancur. Samar-samar, orang bisa melihat sosok yang bermandikan petir, melawan petir. Pada akhirnya, kilat itu seperti rantai langit dan bumi, menembus langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan itu dapat dilihat dari jarak lebih dari 10 mil. Momentum yang dahsyat itu membuat banyak burung dan binatang buas ketakutan, membentuk gelombang binatang buas yang menginjak-injak tanah. Banyak orang mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Mereka melihat pemandangan kehancuran. Setengah dari pegunungan tinggi itu telah hancur oleh petir. Apa yang tadinya merupakan pegunungan telah berubah menjadi ngarai. Segala sesuatu dalam radius ribuan meter telah menjadi hampa. Beberapa pohon tua di kejauhan masih berasap. Selain jajaran gunung yang telah disambar petir surgawi dan hancur total, tidak ada yang lain di sini. Sudah lebih dari 10 hari sejak pertemuan para jenius. Opini publik masih belum melemah. Namun, kota Changli telah kehilangan banyak pembudidaya, menyebabkan banyak bisnis toko menjadi suram. Di kota Changli, tempat tinggal keluarga Chen juga sangat suram. Keuntungan kami jelas menurun dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa kami telah menyinggung si Chen, jadi mereka semakin enggan datang ke toko kami, lapor seorang akuntan. Di aula duduk kepala keluarga Chen dan dua ahli esensi sejati. Baiklah, Anda boleh pergi. Kepala keluarga Chen melambaikan tangannya. Akuntan itu membungkuk dan pergi. Begitu akuntan itu pergi, sesepu kedua dari leluhur bela diri Nimbus bertanya, apa masalahnya? Orang tua lainnya juga menatap kepala keluarga Chen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Paman kedua, jangan khawatir. Tidak seorang pun tahu bahwa keluarga Chen lah yang melakukannya. Mereka semua adalah orang-orang yang suka berkorban, jadi mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Kepala keluarga Chen tersenyum pahit dan berkata, hanya saja bisnis toko sedang sangat buruk akhir-akhir ini. Semua ini karena Zi Chen terkutuk itu dan Sulong yang tercela itu. Mereka bahkan mampu menekan kekuatan besar, kata kepala keluarga Chen dengan getir. Akuntan itu akan datang ke keluarga Chen setiap malam untuk menyerahkan laporan keuangan. Begitu juga hari ini. Namun, begitu dia keluar dari pintu, dia merasakan hawa dingin yang tak berujung di hatinya. Menatap langit, langit gelap gulita. Bahkan Sing Chen tidak ada di sana. Sebentar lagi musim dingin tiba. Akuntan itu mengencangkan pakaiannya dan berjalan menuju rumahnya. Pada saat ini, dia melihat seorang pria berpakaian hitam muncul dari jauh dan berjalan menuju keluarga Chen. Akuntan itu tidak terkejut. Keluarga mana yang tidak punya rahasia. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah pria berpakaian hitam itu benar-benar berjalan ke pintu dan mengetuknya. Ini sangat berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu langsung melompati tembok dan masuk. Bajingan, siapa dia? Kemudian, kutukan terdengar. Apa kau ingin mati? Apa kau tahu di mana ini? Beraninya kau mengetuk pintu larut malam begini? Setelah mendengar kutukan itu, pintu terbuka dengan bunyi berderit. Kemudian, mata akuntan itu terbelalak kaget. Ini karena ia melihat cahaya dingin muncul. Penjaga yang membuka pintu itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia jatuh ke dalam genangan darah. Akuntan itu sangat terkejut. Matanya terbelalak dan tangannya menutup mulutnya rapat-rapat. Ia takut akan berteriak kaget. Keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Ia bersandar lemah di sudut dinding. Kemudian, ia melihat pintu terbuka dengan derit dan cahaya dingin menyala. Di tengah kegelapan malam, cahaya dingin itu begitu terang dan cemerlang. Namun, setiap kali muncul, selalu ada orang yang jatuh ke tanah dan orang yang meninggal. Itu adalah pembantaian total. Ini adalah pemusnahan keluarga. Akuntan itu sangat terkejut. Dia berguling dan merangkak pergi. Dia tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan bisa datang besok malam. Apalagi berita mengejutkan bakal menyebar disantero kota Changli pada pagi hari. Keluarga Chen dimusnahkan. Malam ini, keluarga Chen mengalami bencana besar. Mereka dalam bahaya besar. Pemusnahan keluarga itu ada di depan mata mereka. Engah, engah. Sosok itu berjalan dalam kegelapan, muncul lalu menghilang bagaikan hantu, namun juga bagaikan roh jahat, diam-diam merenggut satu demi satu kehidupan baru. Darah mewarnai jalan berbatu biru itu menjadi merah. Para penjaga tumbang satu per satu. Di tengah kegelapan malam, tak ada bintang dan bulan. Itu bisa digambarkan sebagai malam pembunuhan. Rangan teredam terdengar terus-menerus saat para penjaga jatuh ke tanah satu per satu. Siapa ini? Setelah puluhan orang meninggal, seseorang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berteriak dan berjalan mendekat. Swash! Cahaya terang menyala, menerangi sekelilingnya. Penjaga itu melihat seorang pria bertopeng dan berpakaian hitam dengan sepasang mata dingin dan kejam. Pisau itu jatuh dan penjaga itu terjatuh ke dalam genangan darah. Siapa ini? Pada saat yang sama, seseorang lain melihat kejanggalan itu dan berseru. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dan tiga penjaga berlari mendekat. Pedang yang bersinar itu muncul. Pria berpakaian hitam itu bagaikan dewa kematian, memanen nyawa satu per satu. Engah! Engah! Darah menyembur keluar dan ketiga penjaga itu jatuh ke tanah. Ini benar-benar pembantaian. Tidak seorang pun dapat bertahan dari serangan kedua dari pria berpakaian hitam itu. Makin banyak pengawal yang mengikuti suara itu, makin banyak pula yang terjatuh ke dalam genangan darah. Tidak, jangan bunuh aku. Seorang wanita bersembunyi di sudut bersama seorang anak berusia 4 atau 5 tahun. Melihat pria berpakaian hitam datang, dia memohon berulang kali. Matanya penuh dengan kengerian. Melihat keduanya, mata dingin pria berpakaian hitam itu berkedip. Dia menoleh dan berjalan ke sisi lain. Pembunuhan? Pembunuhan? Seseorang membunuh orang. Cepat kemari. Wanita itu menjerit ketakutan saat pria berpakaian hitam itu pergi. Suaranya begitu keras hingga anak yang ada di gendongannya pun berteriak. Pria berpakaian hitam itu terkejut, tetapi dia tidak berbalik. Dia memegang pisau panjang yang berlumuran darah dan melangkah maju. Keluarga Chen dalam keadaan kacau balau. Suara langkah kaki terdengar terus-menerus. Teriakan keras, teriakan marah, dan raungan terdengar silih berganti. Ceritan wanita dan anak-anak serta tangisan anak-anak membuat keluarga Chen yang kacau menjadi semakin kacau. Pria berpakaian hitam itu melangkah maju. Semua orang yang menghalangi jalannya tumbang di bawah bilah pedang panjang itu. Bilah pedang itu menyala dan para pembudidaya tumbang satu persatu. Tidak ada yang bisa menahan serangan kedua. Ini adalah jalan yang berlumuran darah, dan juga merupakan pembantaian yang tragis. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di aula, seorang penjaga tiba-tiba masuk dan berseru. Dia tampak panik. Kenapa kamu panik sekali? Apa kamu tidak tahu di mana ini? Kepala keluarga Chen duduk di kursi utama dan bertanya. Dia tampak berwibawa. Seseorang datang untuk membunuh kita. Penjaga itu berkata langsung. Dia ketakutan. Ada darah di tubuhnya. Darah itu terciprat ke tubuhnya saat rekannya meninggal. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluar dan melaporkan berita tersebut. Apa, kekuatan mana yang berani membuat masalah bagi keluarga Chen ku? Ada berapa banyak orang di sana? Kepala keluarga Chen menjadi marah dan berdiri. Dua paman keluarga lainnya juga memiliki niat membunuh di mata mereka. Seorang pria berpakaian hitam. Suara penjaga itu bergetar. Meskipun pihak lain hanya satu orang, dia seperti tukang daging. Dia membunuh orang seperti dia membunuh ayam dan anjing. Apa, beraninya satu orang datang ke keluarga Chen ku dan bersikap begitu kejam? Dia hanya mencari kematian. Kepala keluarga Chen sangat marah. Ayo, ikuti aku dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian jeritan memilukan terdengar. Sangat menyedihkan, dan setelah itu, terjadi banyak kekacauan. Seluruh klan Chen berada dalam keadaan kacau. Hanya satu orang. Bagaimana dia bisa membuat kekacauan seperti itu? Kepala keluarga Chen sangat tidak puas. Dia keluar dengan marah. Pada saat yang sama, kedua tetua keluarga mengikuti dari belakang. 286. Malam itu gelap dan seseorang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Namun, seorang iblis telah datang ke keluarga Chen dengan sebilah pisau panjang berlumuran darah. Dia seperti malaikat maut, meninggalkan mayat dimanapun dia pergi. Suara-suara riuh terdengar terus-menerus. Ada wanita dan anak-anak yang berteriak ketakutan, dan ada anak-anak yang menangis. Suasananya sangat riuh. Keluarga Chen berada dalam kekacauan. Engah. Di tengah kekacauan itu, bila pedang bersinar dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke keluarga Chen dan membuat masalah. Seorang kultifator dari keluarga Chen berteriak dengan marah dan bergegas mendekat dari jauh. Beraninya kau datang ke keluarga Chen dan membuat masalah. Kau pasti sudah lelah hidup. Teriak orang lain. Kemudian, Yuan Ki melonjak. Swash. Pedang itu menyala lagi dan seorang penjaga lainnya terbunuh. Ia jatuh ke dalam genangan darah dan meninggal. Tria berpakaian hitam itu berdiri sendirian dengan mayat-mayat tergeletak di genangan darah. Itu adalah pemandangan yang berdarah. Dua orang kultifator alam energi sejati tiba. Ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu, mata mereka berkilat dingin dan mereka berteriak, mati. Lalu, keduanya menyerang dengan ganas. Tanah mulai berguncang. Serangan kedua kultifator alam energi sejati itu luar biasa. Mereka bagaikan guntur. Swash. Pedang di tangan pria berpakaian hitam itu kembali menyala. Bagaikan sambaran petir, menembus langit dan menerangi keluarga Chen. Engah. Darah menyembur keluar, dan sosok di udara langsung terbelah menjadi dua. Dua suara keras terdengar saat kedua bagian itu jatuh ke tanah. Sederhana dan langsung, seorang kultifator alam energi sejati terbunuh. Bahkan serangannya yang mengerikan pun hancur dan berubah menjadi energi. Wajah kultifator kedua berubah drastis. Tubuhnya berkelebat dan dia hendak melarikan diri. Namun, langit kembali terang dan bilah pedangnya berkelebat lagi. Engah. Saat cahaya pedang jatuh, darah berceceran di mana-mana. Dengan teriakan yang mengerikan, seorang seniman bela diri batas energi sejati lainnya tewas. Ini adalah pemandangan yang biasa. Tria berpakaian hitam itu memegang pedangnya dan bergerak maju. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan pedangnya yang panjang berkelebat. Tidak seorang pun dapat menahan pedang ini, bahkan seorang kultifator alam energi sejati. Di rumah keluarga Chen, teriakan terus berlanjut. Malam itu, keluarga Chen berlumuran darah. Pencuri, kau datang ke keluarga Chen untuk bertindak kejam. Kau mencari kematian. Biarkan aku mengantarmu pergi. Satu persatu, para ahli True Essence muncul. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka menyerang pria berjubah hitam itu. Mereka semua merupakan pembangkit tenaga esensi sejati, jadi mereka tidak takut terhadap pria berjubah hitam. Akan tetapi, begitu kedua kubu saling berhadapan, mereka terkejut karena tidak dapat menerima gerakan kedua dari lawan mereka. Ketika kepala keluarga Chen muncul, yang dilihatnya hanyalah mayat-mayat yang telah kehilangan semua tanda kehidupan. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang tragis. Ada beberapa kultifator alam energi sejati yang tergeletak di genangan darah. Hampir 80 persen kultifator keluarga Chen terbunuh oleh satu orang. Sedangkan yang lainnya, mereka mengepung pria berjubah hitam di tengah. Namun, mereka tidak berani menyerang. Pria berjubah hitam itu terlalu kuat. Puluhan mayat di bawah kakinya adalah hasil dari inisiatif untuk menyerang. Sialan kau. Beraninya kau bersikap begitu kejam di keluarga Chen ku. Patriar keluarga Chen meraung marah. Sosoknya melesat, dan bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Dentang. Di udara, suara pedang terdengar. Cahaya yang menyilaukan menyala, dan dengan kecemerlangan yang menyilaukan, ia menebas ke arah pria berjubah hitam itu. Suara mendesing. Cahaya pedang itu jatuh lagi. Cahayanya sangat tajam, bagaikan sambaran petir, dan berbenturan dengan cahaya pedang. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Setelah satu serangan, kedua pria itu saling menyerang seperti dua sinar cahaya. Patriar, kau harus membunuh bajingan ini. Aku akan mencabik-cabiknya. Anggota keluarga Chen di sekitarnya meraung. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Pria berjubah hitam ini tidak bisa membedakan antara hitam dan putih. Dia datang ke sini dan membunuh orang. Dia benar-benar kejam dan keji. Dentang. 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 Suara logam yang beradu terus terdengar. Kedua pria itu bagaikan dua sinar cahaya yang terus-menerus beradu. Gelombang fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Kau baru berada di langit ketiga esensi sejati. Bagaimana kau bisa menghalangi seranganku? Patriar keluarga Chen terkejut. Ia berada di langit ketujuh, tetapi ia tidak bisa menekan lawannya. Suara mendesing. Pria berjubah hitam itu tidak berbicara. Di matanya yang dingin, hanya ada niat membunuh. Cahaya pedang terus menyala, dan setiap serangan mengandung kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan pukulan. Siapa kamu sebenarnya? Apa dendammu terhadap keluarga Chenku? Kamu benar-benar ingin membantai keluarga Chenku? Mata patriar keluarga Chen berbinar. Jelas, dia bisa mengatakan bahwa pria ini luar biasa dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Namun yang menjawabnya hanyalah cahaya pedang yang tak berujung. Pria berjubah hitam itu tidak berbicara sama sekali. Hanya ada niat membunuh di matanya. Paman besar, paman kedua, cepatlah bunuh bajingan itu. Setelah menyerang cukup lama tanpa hasil, kepala klan Chen panik dan berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua paman buyut keluarga Chen sudah tidak sabar. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas maju. Pria berjubah hitam itu bertarung satu lawan tiga. Dentang, dentang, dentang. Suara-suara tajam terdengar tanpa henti saat serangan-serangan tajam saling bertabrakan. Melawan satu orang tetaplah melawan, melawan tiga orang tetaplah membunuh. Pria berpakaian hitam itu bertarung satu lawan tiga, tetapi dia tidak dirugikan. Sebaliknya, dia memiliki sedikit keuntungan. Dalam sekejap mata, ratusan pukulan telah berlalu. Semua jenis cahaya bersinar, dan aura yang mengerikan melonjak. Selama waktu ini, pria berjubah hitam itu tidak terluka, tetapi patriar keluarga Chen mengalami pemotongan lengan baju. Ah, aku ingin kamu mati. Patriar keluarga Chen meraung. Aura mengerikan melonjak di sekelilingnya seperti lautan badai. Jelas bahwa dia akan membunuh pria berjubah hitam itu. Suara mendesing. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu bergerak. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, seperti kilatan petir kemasan, dan dia bergegas menuju patriar keluarga Chen. Pedang panjang di tangannya berkelebat. Dia bergerak sangat cepat. Engah. Cahaya berdarah muncul. Kepala melayang ke udara. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Cepat. Terlalu cepat. Itu seperti kecepatan tercepat di dunia. Ah, patriark. Teriakan tanda bahaya terdengar. Melihat patriark terbunuh dalam sekejap, anggota keluarga Chen yang ada di sekitarnya terkejut dan mundur dengan ngeri. Kepala patriark melayang tujuh atau delapan meter sebelum jatuh. Matanya masih dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Jelas, dia tidak menyangka akan terbunuh seperti ini. Mati, patriark sudah mati. Kepalanya dipenggal olehnya. Semua anggota keluarga Chen ketakutan dan mundur. Jika bukan karena kedua tetua itu, mereka pasti sudah berbalik dan lari. Kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu mengerikan. Tetua, tolong ambil tindakan dan bunuh bajingan ini. Seorang kultifator berteriak keras. Para tetua, tolong bantu. Anggota keluarga Chen lainnya juga berteriak. Mereka tahu bahwa kedua tetua itu lebih kuat daripada patriark. Suara mendesing. Pria berjubah hitam yang baru saja keluar itu kembali melesat. Seperti sambaran petir, dia tiba di depan tetua agung dalam sekejap mata. Pedang di tangannya melesat. Kecepatan aneh itu mengejutkan tetua agung. Dia mengerahkan energi dalam tubuhnya dan menebas ke depan dengan pedang panjangnya. Suara mendesing. Namun kecepatan pedang itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu menebas leher tetua agung. Dengan suara, kepala jatuh. Tetua agung juga terbunuh. Ah, kali ini, semua orang ketakutan. Mereka berteriak kaget dan berhamburan ke segala arah. Ini adalah iblis. Dia membunuh patriark dan tetua agung. Teriakan tanda bahaya terdengar. Satu persatu, anggota keluarga Chen mulai melarikan diri. Kali ini, keluarga Chen bahkan lebih kacau. Siapa kamu? Apa dendam keluarga Chen padamu? Wajah tetua kedua tampak jelek. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia mundur selangkah demi selangkah. Dia adalah tetua agung dari leluhur bela diri Nimbus. Tatapan mata dingin pria berjubah hitam itu menyapu ke arah tetua kedua. Hati tetua kedua bergetar. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa tatapan mata itu begitu familiar. Anda. Dalam sekejap, dia tampaknya telah menebak identitas pihak lain. Dia berteriak kaget dan hendak mengatakannya. Suara mendesing. Namun, pedang itu kembali melesat. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum tetua kedua sempat mengatakan apapun, dia terjatuh. Dua tetua klan dan patriark terbunuh. Kemudian, pria berjubah hitam itu melangkah maju sambil membawa pedang panjang. Sasarannya adalah anggota keluarga Chen yang tengah melarikan diri. Pada hari ini, keluarga Chen bermandikan darah. Berbagai teriakan terdengar. Keluarga Chen dibasmi. Teriakan ketakutan itu membangunkan banyak orang, tetapi tidak seorang pun berani datang. Baru setelah langit cerah seseorang memberanikan diri untuk datang. Kemudian, mereka melihat langit di atas rumah keluarga Chen berwarna merah. Seperti kabut darah tebal. Pintunya terbuka lebar. Genangan darah besar muncul di pintu. Mayat jatuh di sana. Melihat ke dalam, sudah ada mayat-mayat dingin. Melihat kejadian ini, banyak orang yang muntah-muntah. Ada juga banyak orang yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam keluarga Chen. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lalu, mereka melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama, seseorang keluar. Wajahnya pucat. Mati. Mereka semua mati. Kecuali wanita dan anak-anak, tidak ada yang hidup. Keluarga Chen dimusnahkan. Di masa depan, tidak akan ada keluarga Chen di kota Changli. Setelah mengatakan ini, orang itu berbalik dan pergi. Keluarga Chen dimusnahkan. Hal ini mengejutkan semua orang. Mereka menduga bahwa keluarga Chen mungkin telah menyinggung seseorang. Keluarga Chen menyinggung Zichen. Mereka ingin membunuh Chen Zi, yang merupakan nama samaran Zichen. Saat itu, Zichen berkata bahwa dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Tapi Zichen sudah lama pergi. Bagaimana mungkin Zichen yang melakukannya? Siapa tahu, mungkin keluarga Chen melakukan sesuatu yang memalukan secara diam-diam. Atau mungkin mereka menyinggung seseorang yang berkuasa. Semua orang menebak, tetapi mereka bingung. Jika keluarga itu dimusnahkan, mengapa mereka membiarkan wanita dan anak-anaknya hidup? Apa? Keluarga Chen dimusnahkan. Keluarga Li menerima berita itu keesokan harinya. Pemimpin keluarga Li mengerutkan kening. Ya, jawab orang itu dengan hormat. Ada petunjuk tentang hal itu. Itu dilakukan oleh keluarga Chen. Mereka punya dendam dengan Zichen, jadi mereka mengirim orang-orang yang berkorban untuk membuat kekacauan. Tujuan mereka adalah membunuh Zichen. Hem, pemimpin keluarga Li mendengus dan berkata, aku tidak keberatan menaruh dendam pada Zichen, tetapi mereka berani berbicara kasar kepada kita. Itu sama saja dengan mencari kematian. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Li kita dapat diganggu oleh siapapun? Pergilah. Karena mereka ingin memusnahkan keluarga itu, mereka harus melakukannya dengan tuntas. Jika mereka tidak mencabut akar-akarnya, itu akan membawa bencana di masa depan. Mata pemimpin keluarga Li dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, orang itu mengangguk, membungkuk, lalu pergi. Huh, aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Tidak mungkin keluarga Chang, dan tidak mungkin juga leluhur bela diri. Mungkinkah keluarga Wang dari kota Yunxia? Hanya mereka yang bisa begitu berhati lembut. Keesokan harinya, bau darah di rumah keluarga Chen semakin kuat. Keluarga sebesar itu telah menjadi tempat kematian. Para wanita dan anak-anak semuanya terbunuh dalam satu malam. Keluarga Chen dibantai. Semua anggota keluarga terbunuh, yang menyebabkan kegemparan besar. Ini adalah insiden besar lainnya sejak insiden Zichen. Semua orang dibantai, dan tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Di sebuah kota kecil, seorang pemuda berpenampilan biasa mengerutkan kening saat mendengar berita itu. Mereka semua terbunuh. Setelah beberapa saat, ia merasa lega. Sepertinya pasukan besar itu kejam. Mereka memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Waktu berlalu, tetapi insiden Zichen masih menyebar seperti api. 287 Musim dingin tahun ini datang lebih awal. Angin dingin bertiup seperti bilah pisau, dan salju beterbangan di mana-mana. Dunia diselimuti warna perak. Seiring berlalunya waktu, insiden Zichen akhirnya meredah. Setelah cuaca panas, udara terasa dingin dan sepi. Di musim dingin ini, banyak orang merasa sangat kedinginan. Tidak ada yang perlu dibicarakan setelah makan. Tidak ada hal baru yang terjadi di tujuh kota dan tiga kekuatan. Mengenai masalah Zichen, hampir semua orang mengetahuinya. Bahkan jika mereka mengatakannya, tidak ada yang mau mendengarkan. Kadang-kadang, ada orang yang menebak di mana Zichen berada. Keluarga Chen telah dimusnahkan. Mereka telah menjadi keluarga yang telah menyinggung monster dan menghilang. Mereka telah menjadi orang yang lewat. Apakah masalah ini dilakukan oleh Zichen atau tidak masih harus diverifikasi. Namun, beberapa orang telah mendengar bahwa orang-orang yang telah mengejek tiga kekuatan dan menghasut pembunuhan Zichen berasal dari para pejuang kematian keluarga Chen. Saat itu, Wang Zhenwei pernah berkata bahwa begitu dia menemukan mereka, dia akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Di musim dingin yang dingin ini, di pegunungan yang tak berujung ini, ada sebuah gubuk beratap jerami yang tertutup salju. Sangat sepi. Dunia diselimuti perak, dan gubuk beratap jerami itu terasa sepi. Satu-satunya teman hanyalah angin dingin. Ini adalah ruang terbuka yang langka di pegunungan. Luasnya ratusan meter persegi, dan tanahnya tertutup salju putih bersih. Di kejauhan, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit. Angin dingin bertiup kencang, dan kadang-kadang, beberapa kepingan salju jatuh dari dahan dan daun, menimbulkan suara berdesing. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan melesat keluar dari hutan. Cahaya itu sangat cepat, bagaikan sambaran petir kemasan. Ini adalah sambaran petir singkat yang ketiga dari sembilan sambaran petir singkat, dan tampak seperti seberkas cahaya saat muncul. Dengan kilatan cahaya, cahaya kemasan itu berhenti di depan gubuk beratap jerami dan berubah menjadi sebuah sosok. Sosok itu adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan tekat, dan matanya yang hitam pekat tampak sangat cemerlang. Itu adalah Zichen, yang telah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Dia tidak mengikuti Sulong keluar dari wilayah selatan untuk bergabung dengan aliansi Surga Beladiri. Selain itu, Sulong tidak berniat membawa Zichen bersamanya. Setelah meninggalkan kota Changli, mereka tidak berlama-lama. Sulong membawa Sumengyao dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, ketika Sumengyao mengundang Zichen ke sekte kabut terapung, dia ditolak oleh Zichen. Setelah pertempuran di kota Changli, dia mengerti bahwa dia tidak bisa mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Setelah luka-lukanya sembuh total dan dia telah melalui pertarungan hidup dan mati, potensinya telah terstimulasi. Zichen telah mencapai puncak lapisan surgawi kedua. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi, kekuatannya sekali lagi telah menembus. Setelah itu, Zichen pergi ke keluarga Chen. Dia telah belajar dari Miaokong bahwa orang-orang yang telah menyebabkan masalah saat itu berasal dari keluarga Chen. Akibatnya, keluarga Chen dimusnahkan. Selanjutnya, Zichen menuju ke utara, menjauh dari kota Changli. Ia melewati reruntuhan dan menemukan pegunungan besar, tempat ia berkultivasi dengan tenang. Tempat ini relatif dekat dengan kota Yongki, jadi hanya butuh beberapa hari untuk mencapai sana. Saat itu, dia telah memperoleh cincin spasial dari lima jenius mengerikan. Ada cukup banyak batu yuan di dalamnya, jadi Zichen tidak perlu khawatir kehabisan. Maka dari itu, Zichen mengasingkan diri selama lebih dari setengah tahun, berkultivasi dengan sepenuh hati. Dalam benaknya, pemuda petir itu telah berhasil mengembangkan kilatan ketiga dari sembilan petir yang berlalu. Namun, tidak ada kilatan keempat. Dugaan Zichen adalah bahwa ini adalah batas kemampuan pemuda petir itu. Terlebih lagi, kecepatan third flash telah mencapai batas yang sebenarnya. Orang biasa belum tentu mampu mengejar Zichen di udara. Dalam imajinasinya, pemuda petir itu maha kuasa. Ia mampu menggunakan semua teknik membunuh dari berbagai klan besar, dan ia mampu memahami esensi sejati dari masing-masing klan. Namun, ia tidak dapat menggunakan seni yin yang. Hal ini membuat Zichen agak kecewa. Dalam setengah tahun ini, kekuatan Zichen meningkat sekali lagi. Dia telah mencapai puncak lapisan surgawi ketiga. Dia tidak jauh dari terobosan. Selama dia berkultivasi dengan tekun selama beberapa hari lagi dan memurnikan beberapa batu yuan, dia akan mampu menembus ke lapisan surgawi keempat. Setelah melarikan diri, kekuatannya kembali meningkat. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Namun, satu-satunya hal yang buruk adalah bahwa Elder Mo tampaknya telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran terakhir. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda dia akan bangun. Di luar, angin dingin bersiul. Zichen melangkah masuk ke gubuk beratap jerami. Jejak kaki yang ditinggalkannya segera tertutup oleh angin dan salju. Di dalam gubuk, Zichen mengeluarkan batu-batu yuan dan mengoperasikan seni yin yang. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan saat ia mulai memurnikannya. Setelah pertempuran terakhir, pemahaman Zichen tentang perpaduan yin dan yang semakin mendalam. Jumlah bentrokan yin dan yang jelas berkurang. Tiga hari kemudian, ada banyak pecahan batu yuan di tanah di depan Zichen. Pada saat yang sama, Zichen membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya. Sekarang aku bisa menembus lapisan surgawi keempat. Saat keluar dari gubuk beratap jerami, angin dan salju sudah berhenti. Sinar matahari mulai turun, membawa kehangatan pada musim dingin. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan terbang ke kedalaman pegunungan. Dia ingin menemukan tempat untuk menerobos ke lapisan surgawi keempat. Setengah jam kemudian, Zichen menemukan area yang relatif terbuka dan bersiap menghadapi kesengsaraan petir. Gemuruh. Langit biru dan tidak ada awan di ribuan mil jauhnya. Namun, suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh pegunungan. Tekanan yang mengerikan turun dari langit. Ini adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Tekanan itu menekan pegunungan dari langit. Beberapa binatang yang sedang berhibernasi langsung terbangun dan ketakutan. Adapun monster di kedalaman pegunungan, mereka meraung gelisah. Ledakan. Cahaya perak bersinar di antara langit dan bumi. Kilatan petir surgawi menyambar dengan kekuatan yang mengerikan. Kali ini, itu adalah kesengsaraan petir keempat. Jika perhitungan Zichen benar, akan ada 36 kilatan petir surgawi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Peng. Zichen terbang ke langit dan berubah menjadi kilatan petir. Dia menggunakan tinju emasnya untuk menghancurkan kilatan petir. Kemudian, dia menyerap energi petir untuk memurnikan tubuhnya. Di dalam tubuhnya, kidan darah emas membumbung tinggi ke langit, mewarnai cakrawala. Energi yang melonjak-melonjak. Ledakan. Kilatan petir kedua juga dihancurkan oleh Zichen. Dia seperti dewa perang berbaju besi emas dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia bahkan tidak menganggap serius kilat surgawi itu. Dia menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan. Petir dari langit itu sangat dahsyat dan bahkan lebih dahsyat. Suara gemuruhnya menyebar hingga ratusan mil, mengguncang kekuatan langit yang tak terbatas. Kilatan demi kilatan petir surgawi menyambar dengan aura yang menakutkan. Binatang-binatang di pegunungan gemetar ketakutan, sementara monster-monster meraung gelisah. Selama periode ini, Zichen menyerang dengan yin ekstrim, yang ekstrim, dan berbagai keterampilan tempur. Dia menguji kekuatan mereka di bawah petir surgawi. Pada saat yang sama, tubuh Zichen bersinar terang saat ia bermandikan petir. Menggunakan energi petir surgawi untuk memurnikan tubuhnya juga merupakan sebuah transformasi. Tubuh sempurnanya akan menjadi lebih kuat setelah mengalami baptisan kesengsaraan petir. Kehendak emas itu menjadi semakin cemerlang saat mengalami kesengsaraan petir bersama Zichen. Setiap kali mengalami kesengsaraan petir, ia menjadi semakin jernih dan cemerlang. Adapun kehendak Zichen, ia juga menjadi lebih kuat. Gemuruh. Total ada 36 sambaran petir surgawi dalam empat kesengsaraan petir. Awalnya, mereka jatuh satu per satu, tetapi akhirnya, semuanya jatuh bersamaan. Rantai petir muncul di dunia dan menembus seluruh dunia. Gemuruh guntur terdengar saat energi petir surgawi mendatangkan malapetaka. Cahaya keemasan di sekeliling Zichen menjadi semakin cemerlang. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan fisiknya mencengangkan, tetapi ia masih disambar petir surgawi hingga tubuhnya mengeluarkan asap dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Kesengsaraan petir itu mengerikan. Setiap kali muncul, itu berakibat fatal. Ini berarti bahwa dunia tidak menoleransinya dan tidak dapat memperoleh pengakuan dunia. Namun, begitu seseorang berhasil melampauinya, manfaatnya sangat besar. Itu dapat dianggap sebagai transformasi. Semua petir surgawi menyambar pada saat terakhir, hampir membunuh Zichen. Banyak tulangnya hancur, dan tubuhnya hitam pekat. Dia telah menderita banyak kerusakan. Namun, setelah Zichen berhasil menahan kesengsaraan petir, vitalitas tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan saat kulitnya yang hangus jatuh. Kulit barunya sehalus batu giyok dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Setiap kesengsaraan petir merupakan suatu transformasi. Dengan kekuatannya yang meningkat dan tubuh sempurnanya yang semakin kuat, kekuatan tempur Zichen menjadi jauh lebih kuat. Pada suatu saat, langit biru dipenuhi awan. Sinar matahari kemasan terhalang saat kepingan salju besar kembali turun. Melihat salju lagi, Zichen sepertinya mengingat kejadian beberapa tahun lalu. Belati dingin menusuk hatinya. Takdir telah membodohi manusia. Zichen, yang selamat dari malapetaka saat itu, memiliki cara seperti itu beberapa tahun kemudian. Bahkan tetua agung leluhur bela diri nimbus telah tewas di tangannya. Setelah itu, Zichen kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Dia dalam suasana hati yang baik setelah kekuatannya meningkat. Namun, saat kembali ke tempat tinggalnya, ia menyadari bahwa gubuk jerami itu sudah tidak ada. Tanahnya dipenuhi jerami yang telah tertiup angin. Seprai berserakan di tanah, dan ada beberapa jejak kaki besar di atasnya. Benar-benar berantakan. Apa yang telah terjadi? Zichen mengerutkan kening. Tempat ini sunyi dan tak berpenghuni. Desa terdekat berjarak 50 km. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, jadi mustahil bagi para pemburu untuk datang ke sini untuk berburu. Namun, saat ini, melihat kekacauan di depannya, jelas bahwa seseorang telah tiba. Suosh, suosh, suosh. Pada saat ini, beberapa sosok melintas di kejauhan. Mereka sangat cepat dan tiba di depan Zichen dalam beberapa saat. Ada empat orang. Mereka terbagi keempat arah dan mengepung Zichen. Gelombang energi melonjak saat aura mengunci Zichen. Kalianlah yang menghancurkan gubuku. Zichen menatap mereka berempat. Namun, dia bahkan lebih bingung. Keempatnya sangat kuat. Semuanya berada di alam energi sejati. Lebih jauh lagi, dari energi esensi yang melonjak di tubuh mereka, tiga dari mereka berada di cakrawala ke-6. Yang terakhir bahkan lebih kuat, di cakrawala ke-7. Orang seperti itu telah datang ke hutan lebat ini dan menghancurkan gubuk jeraminya. Zichen tidak bisa mengerti. Nak, tempat ini sangat terpencil. Kenapa kau membangun gubuk jerami di sini? Tanya pemimpin dari kekuatan cakrawala ke-7 dengan dingin. Jika tempat ini terpencil, lalu mengapa kau datang ke sini? Zichen menjawab dengan tenang. Sudahlah, kau harus menjawab apapun yang kami tanyakan. Bukan giliranmu untuk bertanya. Salah satu dari mereka tidak puas dan berteriak dengan dingin. Betapa sombongnya. Ini tempat terpencil dan tak seorang pun peduli. Aku bisa tinggal di manapun yang aku mau. Apa kau juga akan peduli tentang itu? Zichen mencibir. Bocah, beraninya kau bicara seperti itu. Kau sedang mencari kematian. Kultifator langit ke-6 di sampingnya memiliki tatapan membunuh di matanya. Kakak ketiga, jangan gelisah. Biarkan dia mengenali orang itu terlebih dahulu. Kata pembangkit tenaga listrik cakrawala ke-7. Bocah, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat apakah kau pernah melihat orang ini sebelumnya. Pemuda yang disebut saudara ketiga itu mengeluarkan sebuah potret dan menyebarkannya. Dalam potret itu, ada seorang pemuda tampan dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tampak sangat bahagia. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Zichen meliriknya dan menggelengkan kepalanya. 288. Jawaban santai Zichen membuat ekspresi pemimpin itu berubah tidak bersahabat, dan hawa dingin muncul di udara. Pada saat yang sama, Zichen merasakan punggungnya yang tajam. Jelas, tiga orang di belakangnya juga memiliki tatapan dingin. Kau bahkan tidak perlu melihatnya. Aku tahu kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Jejak niat membunuh muncul di mata pemimpin itu. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi, dan mereka sangat kuat. Sudah setengah tahun aku di sini, dan belum melihat seorang pun. Selain binatang buas, hanya ada binatang buas. Jika kau mencari binatang buas, aku mungkin bisa membantu. Namun, jika kau mencari manusia, kau datang ke tempat yang salah. Kau seharusnya pergi ke kota Yongki. Ada lebih banyak orang di sana, kata Zichen dengan tenang. Nak, tahukah kau harga dari sebuah kebohongan? Pria lapisan surgawi ke-6 yang berbicara sebelumnya berkata dengan dingin. Kenapa aku harus berbohong? Kau harus membayarnya nanti. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong? Zichen tersenyum tipis. Kerugian? Kerugian apa? Beberapa orang terkejut. Gubuk jerami dan perlengkapan tidur ini tidak bisa digunakan lagi. Tentu saja kamu harus mengganti kerugianku. Aku tidak akan meminta terlalu banyak, cukup seribu batu primer saja. Kata Zichen dengan ekspresi serius. Haha, terdengar suara tawa keras. Jangan minta banyak, cukup seribu batu yuan. Yang lain juga tertawa. Benar sekali. Kalau kamu tidak melakukannya dengan sengaja, aku akan mengganti rugi dengan harga semula. Tapi kamu jelas melakukannya dengan sengaja, jadi aku akan menggandakannya, kata Zichen serius. Beberapa orang tertawa setelah mendengar itu. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak hingga pinggangnya bengkok, dan dia memegang perutnya. Dia hampir mengalami kram. Apakah aku salah dengar? Haha, seseorang benar-benar ingin kita mengganti rugi, dan menggandakannya. Kaka ketiga, kamu tidak salah dengar. Itu yang dia katakan, haha. Lucu sekali. Di seluruh wilayah selatan, masih ada yang berani meminta ganti rugi pada kita. Dan kompensasinya seribu kali lebih besar. Beberapa orang tertawa dan menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Bagus, bagus, bagus. Sudah lama aku tidak bertemu pria semenarik ini. Baiklah, karena dia yang meminta, aku akan memberinya kompensasi. Lelaki yang dipanggil saudara ketiga itu berhenti tertawa, dan niat membunuh melintas di matanya. Ia memegang pisau panjang di tangannya, dan cahaya dingin melintas saat ia berjalan menuju Zichen. Apakah kamu tidak menginginkan kompensasi? Mata pria itu berkilat dingin. Kakak ketiga, ingat, jangan langsung membunuhnya. Benar sekali, dia orang yang sangat menarik. Kita harus menyiksanya lebih lama lagi. Beraninya kau membuat kami tertawa. Kau harus mengganti kerugian kami. Bayar dengan nyawamu. Tiga orang lainnya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka sambil menyilangkan tangan. Jelas, mereka siap menonton pertunjukan yang bagus. Benar, itu kompensasi seribu kali lipat, tapi aku sudah berubah pikiran. Sikapmu terlalu keji dan tidak tulus. Aku ingin dua ribu batu yuan. Ekspresi Zichen juga menjadi tidak ramah, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Bagus sekali. Kau punya nyali. Aku suka itu. Pria itu melangkah maju. Pedangnya yang panjang berkedip-kedip saat dia berkata, bagaimana kalau aku membayar dengan nyawamu? Begitu dia selesai berbicara, cahaya yang menyilaukan muncul. Pedang panjang di tangannya berkilau dingin saat menebas ke arah kepala Zichen. Aliran energi asal melingkarinya saat aura yang mengerikan melonjak. Dia sama sekali tidak berusaha melumpuhkan Zichen. Dia berusaha membunuhnya. Tentu saja, tapi satu nyawa saja tidak cukup. Aku ingin empat. Zichen mencibir. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengulurkan dua jari yang tampaknya terbuat dari emas murni. Cahaya keemasan bersinar terang saat mereka bertemu dengan cahaya bilah pedang. Kau sedang mencari kematian. Melihat Lin Fan benar-benar menggunakan jarinya untuk menangkis serangan itu. Penghinaan di mata pria itu semakin kuat. Niat membunuhnya meledak saat dia mengaktifkan pedang panjang itu sekali lagi. Dentang. Angin kencang bersiul saat rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Suara nyaring terdengar. Saat cahaya pedang berada dua inci dari wajah Zichen, cahaya itu terjepit di antara dua jari. Cahaya itu tidak bisa bergerak sedikitpun. Anda, pria itu terdiam sejenak. Pedang panjangnya masih tidak bergerak sedikitpun. Ekspresinya langsung berubah. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Dia hendak melepaskan pedang panjangnya dan segera mundur. Empat nyawa. Aku akan mengambil satu dulu. Mata Zichen berkilat penuh niat membunuh. Dia menggunakan kedua jarinya untuk menjepit pedang itu, dan pedang itu patah menjadi dua. Pada saat yang sama, ujung pedang yang patah melesat ke arah leher pria itu. Kecepatannya sangat tinggi, bagaikan sambaran petir. Engah. Dengan suara pelan, cahaya dingin menembus tenggorokan pria itu. Wajah pria itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih memegang setengah dari pedang panjang di tangannya. Setelah mundur beberapa langkah, dia terjatuh. KAKAK KETIGA. KAKAK KETIGA. Segalanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, pemenangnya telah ditentukan. Orang-orang yang masih memegang bahu mereka dan menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus akhirnya bereaksi dan bersorak. Kembalikan nyawa saudara ketigaku. MATI. Saat cahaya dingin itu berkedip, tiga sinar cahaya melesat ke arah Zichen. Niat membunuh mereka sangat mengagumkan. Angin bertiup kencang dan salju berputar-putar. Dingin yang menusuk tulang sedang melanda. Dingin sekali. SLUASH. Di bawah kaki Zichen, cahaya kemasan bersinar saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia melangkah maju dan muncul di depan seorang pria dalam sekejap mata. Sinar pedang emas Ki melesat keluar dari tangannya. Cahaya kemasan itu menyilaukan dan dipenuhi dengan niat membunuh. ENGAH. Cahaya kemasan menyala dan darah berceceran. Kepala manusia melayang karena terkejut dan takut. Kolom darah panas membumbung ke langit, mencairkan salju di langit seperti hujan darah. KAKAK KEDUA. KAKAK KEDUA. Dalam sekejap mata, orang lainnya telah meninggal. Cahaya kemasan itu kembali menyala. Kecepatannya masih yang tertinggi di dunia. Keduanya hanya melihat bayangan kabur di depan mata mereka sebelum cahaya menyilaukan muncul di pupil mereka. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. ENGAH. Pedang emas Ki menembus dahinya seperti bunga darah yang mekar. Kultifator itu jatuh ke belakang dan menutup matanya, tidak pernah membukanya lagi. Setelah tiga kali serangan, tiga dari empat orang itu tewas. Hanya pemimpinnya yang tersisa. Namun, pada saat ini, bahkan kekuatan langit ketujuh dari esensi sejati tidak memberinya keyakinan apapun. Kecepatan pemuda di depannya sangat aneh. Dia hanya bisa melihat bayangan yang samar-samar. Rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. PENG. Pada saat ini, sebuah kekuatan besar menyerang dari belakang. Zichen sudah tiba di belakangnya. Mati saja. Pria itu meraung dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Yuan ki dalam tubuhnya mengalir ke pedang panjang itu dan menebas di belakangnya. Cahaya pedang yang mengerikan muncul. Namun, yang menyambutnya adalah sebuah tinju emas yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tinju itu menghancurkan bilah pedang panjang itu dengan kekuatan yang tak terhentikan, lalu meninju dadanya. Engah. Darah berceceran. Pria itu terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah. Dia tak kuasa menahan batuk darah lagi. Darahnya seperti buah plum berdarah yang mekar di salju. Siapa kamu sebenarnya? Wajah lelaki itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Zichen dengan ngeri. Zichen melangkah maju dan menginjak dada pria itu. Di bawah kekuatan hentakan itu, tulang dada pria itu retak. Zichen berbalik dan bertanya dengan dingin, Bicaralah, mengapa kamu mencari Tian? Ah Tian? Kamu tahu nih Tian. Ekspresi pria itu berubah. Pria dalam potret itu adalah ah Tian, Zichen tentu saja mengenalinya. Omong kosong. Jawab saja pertanyaanku. Kata Zichen dingin. Pria itu menjerit melengking. Huff. Karena kau mengenal ni Tian, kau pasti salah satu yang selamat. Bagus sekali. Tuan muda Geng Le tidak akan membiarkanmu pergi. Mata pria itu dipenuhi dengan kebencian. Geng Le, kota letian. Mata Zichen berbinar. Bocah, tunggu saja kematianmu. Ahli kami akan segera datang. Pada saat itu, jangankan kau, bahkan ni Tian pun akan mati. Mata pria itu dipenuhi dengan kebencian. Apa yang terjadi? Bicaralah lebih rincin. Tanya Zichen dingin. Dalam mimpimu, lelaki itu menggertakan giginya, wajahnya penuh kebencian. Engah. Cahaya kemasan menyala, dan aura pedang tajam muncul. Tiba-tiba sebuah lengan terangkat, darah berceceran di mana-mana. Lengan pria itu terputus. Bicaralah. Apa yang terjadi? Mata Zichen berkilat dingin. Mata Zichen berkilat dingin. Dalam mimpimu, pria itu menggertakan giginya. Engah. Darah mengalir lagi, dan lengan lainnya terangkat. Serangan Zichen sangat menentukan dan kejam. Ah. Pria itu tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Apa yang terjadi? Mengapa geng le ingin menangkap ni Tian? Dan mengapa kau datang ke tempat terpencil ini untuk mengejar ni Tian? Ini bisa dianggap sebagai interogasi yang kasar, tetapi Zichen jelas tidak pandai melakukannya. Untungnya, dia cukup kejam untuk bersikap tegas dan tanpa ampun. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Setelah disiksa sampai tidak terlihat seperti manusia lagi, kultifator itu akhirnya mengalah. Kami dari kota Letian. Kami datang ke sini untuk membunuh ni Tian. Dia adalah anak angkat dari penguasa kota sebelumnya. Kami ingin melenyapkannya sepenuhnya. Kami mengejarnya sampai ke sini, tapi dia menghilang. Dia seharusnya ada di dekat sini. Kota Letian sangat kacau. Terjadi pertempuran di mana-mana, dan posisi penguasa kota sering sekali berganti. Konon katanya ada jalan keluar dari wilayah selatan, tetapi itu juga merupakan tempat paling kacau di wilayah selatan. Engah. Setelah mengetahui segalanya, pedang kiemas melintas di tangan Zichen dan langsung menebas leher pria itu. Garis darah muncul, dan pria itu jatuh ke tanah. Ni Tian. Jadi Ah Tian dipanggil Ni Tian. Dia adalah anak angkat dari tuan kota sebelumnya. Namun, tuan kota itu terbunuh. Dia juga memiliki dendam berdarah. Zichen teringat pada pemuda yang selalu tersenyum itu. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ni Tian. Dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, seolah-olah dia sangat bahagia setiap hari. Hanya di malam hari dia bisa merasakan kesepian pada dirinya. Dia seperti serigala tua yang menjilat ilukannya dalam kegelapan. Dulu, Zichen sudah menduga bahwa Ni Tian adalah orang yang punya cerita. Namun, dia tidak menyangka itu adalah perseteruan berdarah. Jelas, senyum di wajahnya setiap hari adalah untuk menyembunyikan kesedihan di hatinya. Adapun Geng Lei, dia telah mengejeknya berulang kali di wismatamu dan bahkan dipukuli oleh Zichen. Kesannya terhadap orang ini benar-benar buruk. Setelah itu, Zichen menggeledah tubuh keempat orang itu. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia hanya menemukan beberapa batu sumber. Paling banyak, hanya ada beberapa ratus batu sumber. Selain potret Ah Tian, tidak ada yang lain. Ah Tian ada di dekat sini. Aku harus mencarinya. Zichen memutuskan untuk membantu Ah Tian. Zichen pergi jauh ke pegunungan, mencari jejak manusia di sepanjang jalan. Dia mengetahui dari para kultifator yang mati bahwa Ah Tian ada di daerah ini. Selain itu, dia dikejar sepanjang jalan dan tampaknya terluka parah. Hanya dalam waktu tiga hari, Zichen telah menjelajahi lebih dari separuh pegunungan. Salju berputar-putar, dan banyak jejak telah menghilang. Ingin menemukan seseorang di sini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zichen menambah kecepatannya. Petir muncul di bawah kakinya, dan dia bagaikan seberkas cahaya, terus bergerak maju mundur. Dua hari berlalu, dan Zichen masih belum menemukan apapun. Zichen tidak menyerah. Dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ah Tian. Dia harus menemukannya. Ledakan. 289. Ledakan. Fluktuasi energi yang kuat muncul dari badai salju, diikuti oleh suara pertempuran di kejauhan. Jelas, seseorang sedang bertarung. Ada seseorang di sini. Zichen menatap angin dan salju lalu terbang menuju ke arah pertempuran. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat pertempuran. Namun, dia tidak melihat seorang pun yang hidup. Yang ada hanyalah mayat dingin tergeletak di genangan darah. Meridian jantungnya hancur oleh pukulan telapak tangan. Tanah retak terbuka, dan salju diinjak-injak hingga berantakan. Deretan langkah kaki yang berantakan menunjuk ke depan. Melihat ke arah jejak kaki itu, Zichen dapat melihat bercak darah. Jelas, seseorang terluka dan memuntahkan darah. Itu pasti Ah Tian. Zichen berpikir dalam hati sambil mengejar ke arah jejak kaki itu. Sekitar setengah jam kemudian, Zichen menemukan mayat lain. Kali ini, ada lebih banyak darah di tanah. Zichen menggunakan sembilan petir kematian dan menyerbu ke dalam hutan bagaikan sambaran petir. Engah. Ah Tian batuk lagi dan memuntahkan darah. Ia merasa tidak sanggup lagi menahannya. Setelah melarikan diri dari kota Letian, dia terluka parah. Setelah menyaksikan pertemuan para jenius, Ah Tian berpikir bahwa dia akan aman setelah meninggalkan kota Changli dan menuju kota Yongki. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari kota Letian. Setelah pertempuran sengit, Ah Tian terluka parah, tetapi ia berhasil melarikan diri. Setelah itu dia dikejar dengan gila-gilaan. Ah Tian lahir di keluarga biasa. Kesempatan terbesarnya adalah bisa berjalan di jalur kultivasi. Dia telah berkultivasi dengan tekun. Bahkan tanpa sumber daya apapun, dia tetap mempertahankan pertumbuhan kekuatan yang stabil. Selama periode ini, usaha dan upaya yang dia lakukan beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Penguasa kota memilih seorang jenius untuk menjadi anak angkatnya dan menyediakan sumber daya yang tak terbatas. Ah Tian ikut serta. Setelah pertempuran yang sengit, ia memperoleh tempat pertama. Ia dianggap sebagai kuda hitam dan menyebabkan keributan besar. Namun, takdir membodohi banyak orang. Ah Tian, yang memperoleh tempat pertama, kehilangan tempat ini. Tempat itu diambil oleh seorang murid dari keluarga yang mendukung penguasa kota. Saat itu, masalah ini menimbulkan kehebohan di kota letian. Ah Tian hanya bisa puas dengan posisi kedua dan menjadi anak angkat. Hanya ada satu perbedaan kata antara anak angkat dan anak angkat. Namun, pembagian sumber daya sangat berbeda. Ah Tian hanya bisa mendapatkan sepersepuluh dari sumber daya anak angkat. Hanya dengan menghilangkan kata anak angkat, dia bisa dianggap sebagai anggota sejati kediaman tuan kota. Adapun kekuatan lain, meskipun mereka ingin menarik Ah Tian, prestise penguasa kota sudah ada di sana. Siapa yang berani memburu penguasa kota? Dalam tiga tahun ini, Ah Tian telah berusaha lebih keras daripada yang lain. Dalam waktu tiga tahun yang singkat, ia telah menembus beberapa level dan menjadi orang nomor satu di generasi muda kota letian. Ia memiliki kecakapan bertarung yang hebat. Hanya dengan menggunakan sepersepuluh dari sumber daya orang lain, ia mampu melampaui para jenius itu dalam waktu tiga tahun. Kerja keras Ah Tian dapat dibayangkan. Setelah menjadi monster, hal itu menyebabkan keributan besar. Saat itu, penguasa kota sangat gembira dan secara pribadi mengadakan perjamuan untuk Nityan. Pada saat yang sama, ia mengundang semua kekuatan utama untuk secara pribadi menyaksikan Ah Tian menjadi putra angkat penguasa kota. Saat itu, Ah Tian sangat gembira. Setelah menjadi anak angkat, ia akan dapat menikmati sumber daya yang tak terbatas, dan kekuatannya secara alami akan dapat menembus dengan cepat. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, dan dia dapat dianggap telah mencapai kesuksesan. Namun, semua itu hanyalah hayalan. Perhitungan manusia tidak pernah sebaik perhitungan Tuhan. Pada hari itu, istana penguasa kota mengalami bencana besar. Seorang pendatang datang ke keluarga geng dan membunuh penguasa kota dengan satu serangan. Adapun putra angkat Tuhan kota, mereka dikepung oleh keluarga geng dan tewas satu persatu. Hanya Ah Tian yang mengandalkan kekuatan tempurnya yang dahsyat untuk maju menyerang. Ia sangat tidak beruntung. Sebelum ia dapat menikmati sumber daya yang tak terbatas itu, ia dikejar dan dipaksa melarikan diri. Of! Ah Tian memuntahkan seteguk darah lagi, dan penglihatannya menjadi kabur. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika menemok ke belakang, tampaknya tidak ada yang lain selain kerja kerasnya sendiri. Dalam kehidupan ini, keberuntungan selalu menghampirinya. Seolah-olah ia terlahir sebagai orang yang tidak beruntung, dan nasib buruk selalu menyertainya. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar di telinganya. Para pengejar datang lagi. Ah Tian tiba-tiba menggertakan giginya, dan darah mengalir dari ujung lidahnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya dan segera berlari ke depan. Ledakan. Ketika sampai di punggung gunung, Ah Tian akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terjatuh di salju. Nitian, kamu harus bertahan. Ah Tian meraung dalam hatinya. kegigihan yang telah dipupuk sejak muda telah terlihat saat ini. Dia terhuyung berdiri. Desir, desir, desir. Pada saat itu, terdengar suara benda yang tercabik-cabik di udara. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam muncul dan mengelilinginya. Nitian, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Bocah nakal, kau telah membunuh banyak sekali orang kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Pria berpakaian hitam itu perlahan mendekat, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Membunuh. Ah Tian meraung, menyebabkan hutan berguncang. Dia menyerang salah satu pria berpakaian hitam. Seperti Zichen, dia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Of. Sebila pedang melewati bahu Ah Tian, meninggalkan bekas berdarah. Namun, telapak tangan Ah Tian mengenai dada pria berpakaian hitam itu mempertaruhkan nyawanya. Ah Tian hidup, dan pria berpakaian hitam itu meninggal. Mayat lain muncul di hutan. Dasar bocah malang, kau terlahir dengan nasib buruk. Hari ini, meskipun kau punya sayap, kau tidak akan bisa melarikan diri. Salah satu pria berpakaian hitam mencibir dan menyerang Ah Tian. Bocah malang, Ah Tian yang malang. Begitulah Ah Tian dipanggil. Semua orang di kota Letian tahu nama ini. Dia adalah orang yang tidak beruntung selama beberapa dekade. Semua orang di kota Letian tahu tentang masalah Ah Tian. Namun, itu bukan karena kerja kerasnya, tetapi karena nasib buruknya. Dia telah menjadi bahan tertawaan. Tentu saja, banyak juga orang yang mengagumi Ah Tian. Dalam situasi di mana ia tidak memiliki sumber daya, ia mampu menjadi monster. Selain bakat, ia lebih mengandalkan ketekunan dan kerja keras. Ledakan. Serangan lain dilancarkan. Penglihatan Ah Tian kabur dan dia hampir jatuh. Namun, kegigihan yang telah dipupuk sejak muda mencegahnya pingsan. Pada saat yang sama, setiap serangan yang dilancarkannya masih kejam. Seorang pria berpakaian hitam lainnya tewas. Tanpa sumber daya apapun, ia berkultivasi selangkah demi selangkah. Kerja keras Ah Tian beberapa kali lipat dari orang lain. Ia telah banyak menderita, jadi ia memiliki tekat yang luar biasa. Ia seperti kecoa yang tidak dapat dibunuh. Of! Cahaya pedang tajam menembus bahu Ah Tian. Ah Tian meraung, rambut hitamnya berkibar liar saat ia mengirim pria berpakaian hitam itu terbang. Pedang panjang itu dicabut dan darah berceceran. Pada saat ini, Ah Tian berlumuran darah dan terlihat menyedihkan. Ni Tian, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi anak malang seperti kamu. Para pria berpakaian hitam menyerbu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di cakrawala ketujuh dari esensi sejati, dan ada beberapa di cakrawala kedelapan. Bahkan di puncaknya, Ah Tian takut pada orang-orang ini belum lagi Ah Tian yang terluka parah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Tentu saja, dia bukan tandingan mereka. Seperti kata mereka, kematian hanya masalah waktu. Dasar anak sial, kau hampir mati, tapi kau sudah membunuh banyak dari kami. Namun, nasib burukmu telah tiba. Hari ini, kamu akan mati. Ini bisa dianggap sebagai pelepasan. Kamu tidak perlu menderita di dunia ini, bahkan tidak akan mengalami hari yang baik. Sinar cahaya berkelebat, dan bila tajam menembus tubuh Ah Tian. Namun, Ah Tian juga melancarkan serangan telapak tangan ke kepala pria berpakaian hitam itu. Seorang pria berpakaian hitam lainnya tewas. Pada saat yang sama, sosok Ah Tian menjadi tidak stabil. Matanya hampir kehilangan fokus, dan dia hampir jatuh ke tanah. Bunuh dia. Dia hampir mati. Berikan beberapa serangan lagi, kata salah satu pria berpakaian hitam dengan dingin. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, terdengar suara jeritan yang memekakkan telinga. Cahaya perak terbang dari kejauhan, menembus udara seperti kilat. Cahaya itu terbang ke arah salah satu pria berpakaian hitam yang dekat dengan Ah Tian. Hilang. Cahaya perak berubah menjadi tombak panjang, memancarkan Aura Kuno. Ia menembus jantung pria berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, tombak itu membawa pria berpakaian hitam itu ratusan meter jauhnya, memakukannya ke dinding gunung. Gagang tombak itu bergetar. Satu serangan telah membunuh seorang prajurit langit kedelapan. Perubahan mendadak itu membuat ekspresi semua orang berubah. Namun, pada saat ini, kilatan emas terbang dari kejauhan. Ledakan. Cahaya kemasan itu berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu adalah seorang pemuda yang dingin. Ia mendarat di punggung gunung seperti raksasa. Dengan hentakan kaki, seluruh punggung gunung bergetar. Kemudian, ia bergegas menuju orang-orang berpakaian hitam itu. Ah Tian yang malang hampir pingsan. Namun, saat dia melihat sosok emas itu, matanya yang hampir kehilangan fokus menyala. Ada keinginan untuk hidup di matanya. Dia mengenali pihak lain. Meskipun dia sangat terkejut dan terkejut, Ah Tian ingin tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia tidak beruntung sepanjang hidupnya. Mampu melangkah di jalan seorang kultifator adalah kesempatan terbesarnya. Hari ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia beruntung. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengan seorang dermawan. Hilang. Cahaya keemasan itu menyala. Cahaya itu luar biasa tajam. Sebuah kepala melayang. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai punggung gunung menjadi merah. Pendatang baru itu sangat ganas. Dia membunuh dua orang begitu dia muncul, mengejutkan yang lain. Siapa kamu? Ekspresi semua orang berubah. Mereka sangat terkejut. Yuan Qi yang mengalir di sekitar pendatang baru itu hanya berada di Cakrawala keempat esensi sejati. Namun, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Dia telah membunuh seorang prajurit Cakrawala ke-8 dari jauh. Orang yang akan membunuhmu. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Petir muncul di bawah kakinya. Dia menyerbu kerumunan seperti seberkas cahaya. Hilang. Cahaya keemasan itu menyilaukan. Pedang Qi yang tajam menyala. Satu orang lagi tewas. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai punggung gunung menjadi merah. Kekuatan tempur Zichen benar-benar dahsyat. Pada saat ini, dia menyerbu kerumunan seolah-olah dia dalam kondisi yang tak terhentikan. Melihat kejadian ini, Ah Tian ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, begitu dia membuka mulutnya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Selain itu, dia merasa pusing. Rupanya, dia telah kehilangan banyak darah dan terluka parah. Ledakan. Cahaya kemasan mewarnai seluruh punggung gunung. Serangan kuat Zichen menyebabkan punggung gunung berguncang. Batu-batu berguling ke bawah. Salju yang beterbangan hancur di udara. Satu orang lagi terbunuh. Kenapa kamu tidak minum pil untuk pemulihan? Zichen tiba-tiba berteriak. Dia bisa merasakan bahwa Ah Tian semakin lemah. Uh, Ah Tian terkejut. Dari mana dia mendapatkan pil itu? Belum lagi pil itu, dia bahkan tidak punya banyak batu yuan. Dia merasa malu. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah botol porselen terbang ke arah Ah Tian. Ah Tian menangkapnya. Kemudian, suara Zichen terdengar, cepat ambil. Lalu, remukan dan oleskan pada lukamu. Ah Tian menyeringai. Dia tampak sangat ceria, tetapi sayangnya, tubuhnya berlumuran darah. Senyumnya tampak agak ganas. Anda hanya beruntung dua kali dalam hidup Anda. Namun, itu sudah cukup. Yang pertama membuat saya menjadi seorang kultifator, dan yang kedua menyelamatkan hidup saya. 290. Punggung gunung bergetar ketika kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, menghantam salju di bawahnya, sambil menimbulkan suara letupan. Darah berceceran saat Zichen memasuki kondisi yang tak terhentikan. Cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya saat ia mulai membantai orang-orang berpakaian hitam. Swash. Cahaya keemasan yang menyilaukan mewarnai seluruh punggung gunung. Di atas salju putih bersih, seolah-olah ada lapisan emas yang diletakkan di atasnya. Cahaya keemasan itu cemerlang. Niat membunuh yang menusuk tulang merasuki udara saat satu demi satu kehidupan layu. Of. Seorang pria berpakaian hitam lainnya tertusuk aura pedang saat darah menyembur keluar dari lubang berdarah itu. Penglihatannya menjadi hitam saat ia jatuh ke tanah, mati. Swash. Sinar pedang turun, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Sinar itu menimbulkan hembusan angin, menyebabkan salju di tanah berputar-putar. Ini adalah serangan pedang berkekuatan penuh dari seorang kultifator langit ke-8. Serangan itu sangat kuat. Ledakan. Zichen meninju. Cahaya keemasan menyala saat dia menghancurkan sinar pedang dengan satu pukulan. Pedang itu juga hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, pukulan itu menusuk dada lawan. Dengan satu serangan, lawan terpental dan terbentur dinding batu di kejauhan. Vitalitasnya menghilang. Membunuh. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dan mereka sangat kuat. Aliran energi unsur melonjak, bahkan menyebabkan ruang di atas punggung gunung terdistorsi. Niat membunuh yang melonjak menyapu saat serangan mengerikan diluncurkan. Namun, melawan monster seperti Zichen dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, mereka hanya bisa mundur dalam kekalahan. Zichen memasuki kondisi yang tak terhentikan. Di bawah sembilan kilatan petir, dia membunuh tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuh Zichen berlumuran darah. Niat membunuhnya sangat mengagumkan. Orang-orang berpakaian hitam itu mati satu demi satu seolah-olah itu adalah pembantaian. Bersenandung. Tiba-tiba terdengar getaran lembut. Setelah itu, hawa dingin muncul dari lubuk hati Zichen. Ekspresi Zichen tiba-tiba berubah saat dia menghindar ke samping seperti sambaran petir emas, menggunakan sembilan kilatan petir. Of. Dengan suara pelan, Zichen merasakan sakit di bawah tulang rusuknya. Luka berdarah yang dalam muncul saat darah mengalir keluar dari luka itu. Bahkan tubuh sempurnanya tidak dapat menahan serangan mengerikan ini. Senjata roh. Cahaya dingin itu terbang ke kejauhan dan akhirnya berubah menjadi pedang kecil seukuran telapak tangan. Niat dingin itu menindas saat melintas dan menghilang. Zichen terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang memegang senjata roh di antara orang-orang ini. Ini adalah pria jangkung dan tegap yang telah menyimpan senjata rohnya. Kekuatan esensi melonjak di sekujur tubuhnya, menunjukkan bahwa ia adalah ahli surga ke-9. Tahap selanjutnya adalah alam asal roh, di mana seseorang dapat terbang di udara. Pihak lain menyimpan senjata rohnya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Serangan diam-diamnya sebenarnya gagal membunuh pihak lain. Desir, desir. Pada saat yang sama, beberapa siluet melesat dari kejauhan. Baru pada saat itulah Zichen melihat bahwa pihak lain memiliki lebih banyak bala bantuan. Lebih dari selusin orang muncul, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Geng Wu, ternyata kau. Tepat pada saat itu, Ah Tian yang sudah pulih dari luka-lukanya berteriak ketakutan. Siapa lagi kalau bukan aku? Ah Tian, dasar sial, hari ini adalah hari kematianmu. Mata pria jangkung bernama Geng Wu berkilat penuh niat membunuh. Senjata spiritual itu ada di tangannya, dan dia yakin bisa membunuh mereka berdua. Hari ini, aku dipanggil laki Ah Tian. Aku tidak akan mati. Aku khawatir kamu akan kecewa. Pada suatu saat, Ah Tian telah menggunakan salju untuk menyeka darah di wajahnya. Ada senyum di wajahnya yang pucat. Dia terhuyung ke depan, berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zichen. Dia berkata dengan suara rendah, dia dipanggil Geng Wu, kakak laki-laki Geng Le. Dia dikenal sebagai seorang jenius dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dia juga memiliki senjata roh di tangannya dan sangat sulit untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa. Cepat pulih dari lukamu. Zichen melambaikan tangannya, tampak tidak peduli. Namun, matanya tertuju pada Geng Wu. Jika pihak lain melancarkan serangan diam-diam padanya, dia pasti bisa membunuhnya dalam satu serangan. Siapa kamu? Beraninya kamu melawan orang-orang kota letian. Geng Wu menatap Zichen dan bertanya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Akulah orang yang akan membunuhmu. Suara Zichen dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Beraninya kau melawan orang-orang kota letian. Niat membunuh terpancar di mata Geng Wu. Bunuh dia untukku. Ledakan. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan terdengar dari dinding batu. Itu adalah tempat di mana senjata kuno itu menusuk. Setelah itu, senjata kuno itu berubah menjadi cahaya perak dan terbang ke arah Zichen. Zichen menangkapnya di tangannya. Dengan senjata kuno di tangannya, aura kuno muncul. Cahaya perak mengalir di tombak, dan itu sangat tajam. Kau, mata Geng Wu langsung melebar, dan sedikit keserakahan muncul di dalamnya. Senjata kuno. Kau benar-benar memiliki senjata kuno. Bagus, sangat bagus. Aku sudah memiliki senjata roh, tetapi aku masih kekurangan senjata jarak dekat yang layak. Aku tidak menyangka kau akan memberikannya kepadaku secepat ini. Aku bisa menggunakan senjata kuno sekarang. Tidak heran kau begitu percaya diri dan berani melawan kami. Ternyata kau memiliki senjata kuno di tanganmu. Bunuh. Bunuh dia dengan cara apapun. Teriak Geng Wu. Zichen terkenal di wilayah selatan. Namun, tidak semua orang pernah melihatnya sebelumnya, dan tidak semua orang pernah melihat senjata kuno di tangan Zichen. Membunuh. Semua pria berpakaian hitam meraung saat ini. Gelombang niat membunuh memenuhi udara. Sinar cahaya berkelebat, berwarna-warni dan menyelaukan. Pertempuran hebat lainnya telah meletus. Niat membunuh yang mengerikan melanda seluruh pegunungan. Pegunungan yang baru saja tenang mulai bergetar lagi. Uh. Kekuatan tempur Zichen sudah tak tertandingi. Sekarang setelah dia memiliki senjata kuno, lebih mudah baginya untuk membunuh orang. Tombak itu menyala, cahaya tombak terus-menerus menyembur keluar. Hampir setiap serangan mampu membunuh seseorang. Dengan sekali sapuan tombak, cahaya tombak perak menari-nari seperti naga perak. Dalam sekejap mata, tiga orang jatuh ke tanah. Darah berceceran di pegunungan, mencairkan sejumlah besar salju. Ledakan Sebila pisau panjang menebas bagian belakang kepala Zichen. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, tetapi saat bersentuhan dengan senjata kuno itu, pisau itu langsung hancur. Senjata kuno itu memanfaatkan situasi tersebut, dan satu orang lagi tewas. Desir Aura berbahaya menyerang lagi. Gengwu sekali lagi mengaktifkan senjata roh dan menembak ke arah Zichen. Kecepatan senjata roh itu sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Uh! Cahaya kemasan bersinar di bawah kakinya. Zichen menghindari serangan itu. Namun, sebagian lengan bajunya masih terpotong oleh senjata roh itu. Nak, mari kita lihat berapa kali kau bisa menghindar. Gengwu berdiri di kejauhan dan mencipir. Dia mengendalikan senjata roh dengan pikirannya dan menyerang Zichen lagi, lagi dan lagi. Dentang. Zichen mengarahkan senjata kuno di tangannya, dan mengenai senjata roh itu dengan akurat. Pada saat berikutnya, senjata roh itu bergetar dan melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, tombak itu seperti seekor naga, menunjuk ke samping. Cahaya tombak perak menyembur keluar. Uh! Seorang lelaki berpakaian hitam tertusup tombak. Pada saat ini, tubuh Zichen berubah menjadi kilatan petir, melesat melewati kerumunan kultifator. Petir menyambar di bawah kakinya, dan kerumunan hanya bisa melihat bayangan samar. Kemudian, mereka merasakan sakit tiba-tiba di tubuh mereka, dan vitalitas mereka menghilang. Di bawah kecepatan langkah kakinya yang ekstrim dan senjata kuno yang tajam, Zichen hanya melakukan pembantaian yang kejam. Kemanapun dia lewat, orang-orang berpakaian hitam itu jatuh ke tanah. Ah Tian, yang sedang menyembuhkan diri, tampak terkejut di matanya. Meskipun dia menduga bahwa kekuatan lawannya telah meningkat pesat, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi begitu mengerikan. Desir. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, Zichen sudah melesat ke depan Geng Wu. Tombak di tangannya tiba-tiba menusuk ke tenggorokan Geng Wu. Dentang. Cahaya pedang muncul dan menghalangi di depan Geng Wu. Pada saat berikutnya, bila panjang itu terpotong menjadi dua oleh tombak. Memanfaatkan kesempatan ini, Geng Wu dengan cepat mundur. Ini adalah senjata tajam, tetapi sebenarnya patah hanya dalam satu serangan. Anda. Wajah Geng Wu berubah. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, tujuh atau delapan bawahannya telah tewas, dan mereka bahkan tidak menyentuh ujung pakaian lawan. Zichen tidak berkata apa-apa. Dia memegang tombak dan menusukkannya lagi. Cahaya tombak melesat keluar. Pegang dia untukku. Aku akan mengendalikan senjata roh itu. Geng Wu segera mundur, tidak berani ceroboh. Pada saat ini, ia berencana untuk mengendalikan senjata roh dan menggunakan kekuatan tertinggi yang terkandung dalam senjata roh untuk menghancurkan musuh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka pun mengumpulkan keberanian dan bergegas maju. Uh. Namun, melawan Zichen, di bawah senjata kuno, tidak ada yang bisa mengambil langkah kedua. Itu adalah pembantaian total. Mereka hanya mencari kematian. Tombak itu melesat lewat, dan sejumlah besar darah berceceran. Cahaya kemasan yang terang di sekitar tubuh Zichen begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Kemudian, cahaya perak yang tak berujung itu berubah menjadi cahaya kemasan yang menyelaukan. Ujung tombak itu menyemburkan cahaya kemasan. bagaikan bilah tajam, menggambar lingkaran di depan Zichen. Dan kultifator di lingkaran emas itu langsung terpotong menjadi dua bagian beserta senjatanya. Ususnya mengalir keluar ke tanah, dan dia meninggal secara tidak wajar. Dalam sekejap mata, semua bawahan Geng Wu tewas di tangan Zichen seorang diri. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Geng Wu mengendalikan senjata roh dan melancarkan serangan yang mengerikan. Pedang ki yang cemerlang mengandung niat membunuh yang mengerikan muncul, menyebabkan seluruh pegunungan bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Pedang ki yang panjangnya puluhan meter jatuh ke arah kepala Zichen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ha! Zichen berteriak. Senjata roh diaktifkan, dan serangan mengerikan itu membuatnya merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Pada saat ini, dia mengendalikan senjata kuno untuk membentuk pertahanan yang sempurna. Ding-ding dang-dang. Suara lembut terdengar seperti tetesan air hujan. Zichen menggunakan tombaknya untuk terus menyerang pedang ki. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam. Pada saat yang sama, pegunungan itu bergetar seolah-olah ada raksasa yang menginjaknya. Ledakan, ledakan. Geng Wu tertawa, dan kehendaknya mengaktifkan senjata roh itu dengan lebih gila lagi. Dengan niat membunuh yang mengerikan, senjata itu menebas ke arah kepala Zichen. Zichen mundur lagi dan lagi, mundur lebih dari sepuluh langkah. Pada akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh. Ki emas dan darah mengalir deras di tubuhnya seperti seekor naga yang terbangun, memberinya energi yang tak terbatas. Kemudian, senjata kuno di tangannya berubah menjadi aliran cahaya emas dan diarahkan ke senjata roh. Sialan. Dengan suara pelan bagaikan bunyi lonceng, senjata roh itu langsung ditolak dan terbang ke langit. Nak, kau punya beberapa keterampilan, tapi kau tetap akan mati, tanpa diragukan lagi. Di tengah teriakan Geng Wu, senjata spiritual yang baru saja terbang ke langit sekali lagi melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan dan menebas ke arah Zichen. Riak-riak muncul di angkasa, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Betapa merepotkannya, sedikit ketidaksabaran terpancar di mata Zichen. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya, dan pada saat berikutnya, sambaran petir kemasan melesat ke arah Geng Wu dengan kecepatan kilat. Itu seperti sambaran petir sungguhan. Geng Wu, yang mengendalikan senjata roh, sama sekali tidak menyadari kejadian ini. Pada saat dia bereaksi dan mengendalikan senjata roh untuk menangkis, sudah terlambat. Sambaran petir emas melesat melalui ruang di antara kedua alisnya. Senjata roh. Aku juga punya satu. Zichen mencibir. Pada saat ini, cahaya kemasan terbang kembali dan berubah menjadi pedang emas seukuran telapak tangan. Cahaya kemasan itu menyilaukan, dan niat membunuh yang mengalir bahkan lebih mengerikan. Ini adalah bila hitam yang diperolehnya saat itu. Sulong telah menyatukan berlian ke dalamnya dan meleburnya lagi, membentuk bentuk pedang. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.